Perubahan mengejutkan di Menara 88.Zenyang mengejutkan semua orang di Istana Suci. Banyak orang yang mengkhawatirkan hal ini siang dan malam, mereka takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, tidak lama setelah lantai pertama Menara 88.Zenyang runtuh, situasi menjadi stabil. Cahaya pelangi aurora juga berhenti menyusut, mulai tumbuh kembali. Mungkin karena dirangsang, kecepatan penguayan cahaya aurora menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, cahaya aurora yang tebal mengembun di lantai pertama Menara 88.Zenyang. Setelah terbentuk sempurna, Heilulan dan yang lainnya segera bergegas masuk. Proses masuk dan keluar Menara 88.Zenyang sangat lancar. Hal ini membuat Heilulan merasa lebih nyaman. Heilulan yang marah perlahan-lahan menjadi tenang. 88.Zenyang Tower sangat penting baginya, dia ingin membalas dendam pada ibunya, dia harus menjadi Gu Immortal. Dan sebagai salah satu dari sepuluh fisik ekstrim, fisik bela diri sejati kekuatan besar, dia harus mendapatkan jalur kekuatan Gu Abadi dari Menara Zenyang 88.Zenyang untuk naik ke Gu Abadi. Kurang dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari memiliki penjelasan tentang ini. Seseorang bisa hidup tanpa kekuatan atau kecerdasan, tapi mereka tidak bisa hidup tanpa harapan. Heilulan mendapatkan kembali harapannya, suasana hatinya berubah menjadi lebih baik saat dia mulai menyerang seratus peluru. Lantai pertama Menara 88.Zenyang yang baru dibuat telah diatur ulang, kerja keras Heilulan berubah menjadi debu, dia harus menyerang semuanya lagi. Bagi Hei Pei dan para tetua lainnya, ini adalah hal yang sangat baik. Ini adalah kegembiraan setelah kesedihan yang luar biasa, kita bisa mendapatkan lebih banyak hadiah dengan menantang putaran itu lagi. Mungkin ini hanya lelucon kecil yang dipermainkan oleh leluhur tua yang mulia abadi pada kita. Setiap lantai Menara 88.Zenyang memiliki seratus putaran, semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula kesulitannya. Jumlah penguasa istana kekaisaran yang telah melewati lantai dapat dihitung dengan satu tangan, kita tidak bisa berharap untuk melewati babak final. Selama kita bisa melewati ronde sebelumnya, kekuatan klan kita akan melonjak pesat. Para tetua sangat gembira, tapi bagi Heilulan, itu adalah berita buruk. Jika dia ingin mendapatkan jalur kekuatan Gu Immortal dari 88.Zenyang Tower, hanya ada dua cara. Salah satunya adalah lulus kelas atas dan memasuki ruang harta karun. Dia menggunakan identitas garis keturunannya untuk menukarkan Gu Abadi dalam koleksinya. Yang kedua adalah melewati babak final di setiap lantai, ada peluang untuk mendapatkan Fu Abadi. Bagi Heilulan, metode pertama mengharuskannya mengambil harta dalam jumlah yang setara sebagai imbalannya, jadi itu tidak realistis. Hanya ada metode kedua yang berpeluang berhasil. Dia menyelesaikan beberapa tahap terakhir. Itu sangat sulit. Sekarang pos pemeriksaan telah diatur ulang, akan membuang-buang waktu berharganya untuk membersihkannya lagi. Waktu tidak menunggu siapapun, setelah waktunya habis, mereka akan dikirim keluar dari Imperial Core Paradise. Jika dia belum mendapatkan jalur kekuatan Immortal Gu sebelum ini, Heilulan tidak hanya tidak bisa membalas dendam, tapi dia juga akan mati. Karena itu, Heilulan menentang pendapat semua orang dan dengan keras kepala memutuskan untuk memperluas skala dan merekrut Master Gu asing, sehingga membuka sepenuhnya Menara 88.Zenyang. Mereka bisa masuk dan keluar Menara 88.Zenyang sesuka hati, suku Hei tidak memungut biaya apapun. Cara ini, tidak termasuk pemimpin suku Hei, istana suci dipenuhi dengan kegembiraan. Heilulan memiliki semangat yang tak tertandingi, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh generasi raja sebelumnya. Saya, Ye Lui Sang, dipenuhi dengan kekaguman. Ye Lui Sang adalah orang pertama yang memasuki Menara 88.Zenyang, wajahnya bersinar. Dia adalah pemimpin suku Ye Lui saat ini, dia awalnya adalah kandidat populer untuk posisi penguasa istana kekaisaran, mendapatkan dukungan dari Dewa Abadi suku tersebut, mereka tidak ragu untuk meminjamkan jalur api Dewa Abadi kepadanya. Namun Ye Lui Sang pada akhirnya kalah. Untuk melindungi jalur api, Gu Abadi, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan Heilulan. Meskipun pada akhirnya dia menang dan berhasil memasuki tanah terberkati istana kekaisaran, baginya, merupakan suatu penghinaan baginya untuk tunduk pada suku Hei sebagai kekuatan super. Jika dia kembali ke sukunya, dia pasti akan diperlakukan dengan dingin, ditinggalkan atau bahkan dihukum. Jika saya memperoleh banyak hal di Menara 88.Zenyang, saya dapat memperbaiki kesalahan saya dan kembali ke suku dengan kejayaan. Lalu, aku akan bisa memperbaiki kesalahanku dan kembali ke klan dalam kemuliaan. Ye Lui Sang sangat bersemangat. Chang Sanyin, jangan berpuas diri. Selama Anda tidak menjadi Gu Immortal, saya akan memiliki kesempatan. Menara 88.Zenyang adalah fondasi kebangkitan saya. Tatapan Chang Biao dingin, dia juga ahli gumaster pertama yang memasuki menara. Dia tidak sendirian, dia punya teman bersamanya. Itu adalah Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping. Sebelumnya, kesempatan Pan Ping diambil oleh Fang Yuan di depan umum di puncak Xingjiu, dia diliputi amarah. Setelah Chang Biao mengetahui hal ini, dia sengaja mendekatinya dan keduanya menjadi mitra. Ayo, ayo, jadilah garda depanku, gunakan hidupmu untuk memperluas jalanku. Hei Lulan mencibir dalam hatinya, mengaktifkan token pemilik sambil dengan tenang melihat gelombang orang pertama. Aliran besar orang memasuki menara satu demi satu. Setelah arus orang berangsur-angsur menipis, seorang pria jangkung dan tampak tegap, Tai Bai Yun Seng, mengenakan jubah putih, muncul di lantai atas istana suci. Tuan Tai Bai tua, Hei Lulan menyapa. Semangat pemimpin suku sangat mencengangkan, aku berhutang budi padamu. Tai Bai Yun Seng memuji. Dia memiliki sikap yang elegan dan aura yang santai. Karena dia bisa masuk dan keluar sesuai keinginannya, dia tidak terburu-buru untuk masuk. Putaran yang bisa memberikan umur Gu sebagai hadiah pasti ada di belakang, dia tidak terburu-buru sekarang. Setelah keduanya berbicara sebentar, Tai Bai Yun Seng juga memasuki menara. Ada kekuatan dalam jumlah. Segera, Hei Lulan menghela nafas. Berdasarkan informasi pemilik token, dalam waktu singkat, dengan mengandalkan jumlah Master Gu yang sangat banyak, 30 ronde pertama dapat dilewati dengan cepat. Namun setelah ronde ke-40, hanya mengandalkan angka saja tidak cukup, dibutuhkan ahli Gu Master khusus untuk memberikan harapan. Pan Ping, Chang Biao, Ye Lui Sang dan Tai Bai Yun Seng bekerja satu demi satu, mendorong putaran ke lantai 53. Setiap orang tidak punya pilihan selain berhenti, ahli jalur perbudakan diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Sepertinya kita membutuhkan bantuan Wolf King untuk melewati babak ini. Tai Bai Yun Seng mengelus janggut putih saljunya sambil bergumam. Dalam kontes istana kekaisaran ini, penampilan Fang Yuan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kemuliaan menjadi Master Gu jalur perbudakan nomor satu di dataran utara telah diberikan kepadanya. Jadi, ketika mereka menghadapi kesulitan sekarang, semua orang langsung memikirkan Fang Yuan. Aneh, kenapa aku tidak melihat Chang San Yin? Ye Lui Sang melihat sekeliling, tapi tidak dapat menemukannya. Wolf King telah keluar untuk berjalan-jalan dengan serigala-serigalanya. Segera, seseorang menjawab. Chang San Yin memang bukan orang biasa, dia bisa dengan santai masuk dan keluar menara 88.Zenyang, tapi dia tidak tergerak sama sekali. Ujian datang dari kerumunan. Pan Ping mendengus dingin dan berkata dengan nada sinis, semuanya, jangan lupa bahwa serigala uang da kita telah memasuki gedung ini. Menurut sumber terpercaya, dia bahkan mendapat izin tingkat tinggi. Setelah meninggalkan gedung, dia segera memilih untuk mengasingkan diri. Meskipun Ketua Heilulan berulang kali mengundangnya, dia menolak untuk pergi. Semua orang sangat menyadari konflik antara dia dan Fang Yuan. Tidak ada seorang pun yang mau menyinggung Lone Blade General yang terkenal itu. Ujian yang ditujukan pada Fang Yuan tiba-tiba berakhir. Semua orang terdiam sejenak. Ekspresi banyak ahli Gumaster sedikit berubah, ekspresi mereka tidak tenang. Niat Pan Ping jahat. Dia menunjukkan bahwa Fang Yuan pernah memperoleh manfaat besar dan memberikan cukup ruang untuk dibayangkan semua orang, berhasil membangkitkan kecemburuan di hati setiap orang. Akan lebih baik jika mereka tidak mengalaminya sebelumnya. Tapi sekarang, semua orang maju ke depan. Banyak orang telah mengalaminya secara pribadi dan dapat merasakan manfaat luar biasa dari Menara 88.Zenyang. Hal ini menyebabkan kebencian dan kecemburuan di lubuk hati setiap orang. Pada saat ini, suara seorang guru-guru muda memecah kesunyian, karena Menara 88.Zenyang terbuka untuk semua orang, semua orang bisa memperoleh manfaat. Ayah bisa memperoleh manfaat karena kemampuannya. Tatapan semua orang beralih dan mendapati orang ini bukanlah seorang pengamat. Itu adalah putra Chang San Yin sendiri, Chang Ji Yu. Segera, ekspresi Pan Ping membeku saat dia menatap Chang Ji Yu dengan tatapan sinis. Meskipun kekuatan Chang Ji Yu sedikit lebih rendah daripada Pan Ping, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap ayahnya dan dia balas menatap tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Niat membunuh Pan Ping melonjak di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bergerak. Untuk sesaat, dia dipaksa terpojok oleh junior Chang Ji Yu ini. Orang dengan emosi paling kompleks adalah Chang Biao. Dia sebenarnya adalah ayah Chang Ji Yu sendiri. Saat ini, dia menyaksikan putranya sendiri membela musuh terbesar dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian yang tak ada habisnya. Uhuk-uhuk, Taibai Yun Seng berdiri saat ini untuk memuluskan segalanya, semuanya, lebih baik fokus pada babak ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminta bantuan Lord Wolf King. Di antara kami, Tuan Taibai Tua memiliki prestise tertinggi. Selama Anda menulis surat secara pribadi, Anda pasti dapat mengundang Serigala Wangda. Gu Masters berbicara satu demi satu. Begitu saya berbicara, Chang Biao dan Pan Ping saling pandang, merasa cemas di hati mereka. Jika Wolf King datang, dia pasti bisa melewati babak ini. Tapi lewat sini, dia tidak hanya bisa mendapatkan hadiah putaran, dia juga bisa menunjukkan metodenya dan meningkatkan prestisinya. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh keduanya. Pan Ping ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Dia memiliki niat untuk menghentikannya, tetapi dia memanfaatkan kesempatan interupsi Taibai Yun Seng untuk turun dari panggung. Jika dia diadu lagi oleh Chang Ji Yu, dia mungkin akan kehilangan seluruh wajahnya. Chang Biao diam-diam mengamati ekspresi Pan Ping, melihat bahwa dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak berbicara. Chang Biao dalam hati memarahi si pengecut, tatapannya menyapu kerumunan dan memberi isyarat kepada mata-mata di kerumunan. Mata-mata ini segera mengerti dan berteriak dari kerumunan, menurut saya, Wolf Wang Da adalah orang yang sibuk, mungkin tidak mudah untuk mengundangnya. Akan lebih baik jika mengundang Tuan Tang Miao Ming. Pencapaian jalur perbudakannya sudah mendekati ranah master. Hati Taibai Yun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Fang Yuan, tapi dia benar-benar mengalami kesombongannya. Daripada mengambil risiko ditolak, lebih baik biarkan Tang Miao Ming mencobanya terlebih dahulu. Desir-desir-desir Kelompok demi kelompok kelelawar salju bahagia terbang dari segala arah, seperti ratusan sungai yang menyatu menjadi lautan, terbang menuju gua di atas gundukan tanah. Aroma aneh menyerang lubang hidung dalam jarak 100 li. Aroma kental inilah yang menarik perhatian kelompok kelelawar salju yang bahagia. Pada tahap ini, penyempurnaan Gu sudah hampir berakhir. Metode ini menggunakan nyawa binatang sebagai pengorbanan, sebenarnya mirip dengan pengoperasian menara 88.zenyang. Hanya saja menara kecil itu memorbankan Gu liar untuk menyatukan kekuatan. Karena pengalaman pribadinya, Fang Yuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penyempurnaan Gu ini. Aroma aneh berangsur-angsur menghilang, tanpa godaan, kelelawar salju yang tersisa melarikan diri dengan panik. Hampir selesai. Napas Fang Yuan menjadi kasar, matanya menatap gua, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. 572 Pada titik ini, Fang Yuan sudah terengah-engah. Gu Immortal Misterius yang menyiapkan warisan di Kiyu jelas merupakan seorang Grandmaster penyempurnaan. Seluruh proses penyempurnaan Gu menggunakan kekuatan menara Zenyang 88. Sangat cerdik dan berani. Meskipun Fang Yuan adalah tuan rumahnya, dia lebih seperti asisten. Pemurnian Gu itu sulit, dan pemurnian Gu abadi bahkan lebih sulit lagi, sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, sebagai analogi, batu besar ini telah didorong ke puncak gunung oleh Gu Immortal yang misterius. Fang Yuan hanya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong batu besar ini menuruni puncak gunung, dan ketika batu itu jatuh, itu akan sukses. Swash swash swash. Gua bawah tanah telah berubah menjadi pusaran air hitam. Pusaran air terus berputar, mengeluarkan suara aneh. Selanjutnya, ujung menara perlahan muncul, disusul bagian atas, badan, dan terakhir alasnya. Sebuah menara kecil baru, dengan guliar yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, muncul dari pusaran air. Luar biasa, begitu menara kecil ini muncul, itu kurang lebih menutupi kekurangan terakhir. Bahkan jika seseorang bergegas ke sini karena keributan itu, mereka tidak akan dapat melihat sesuatu yang aneh. Fang Yuan bertepuk tangan memuji. Tetapi, meskipun menaranya sudah terbentuk, mengapa Immortal Gu tidak muncul? Tatapan Fang Yuan sedikit serius. Dia menemukan ada cahaya kuat yang berkelap-kelip di menara kecil itu. Bahkan ada hubungan samar di hatinya, terhubung dengannya. Dia segera memahami bahwa ini adalah bentuk lengkap dari Gu Abadi. Dia akan menggunakan koneksi ini untuk memancing Gu Abadi keluar. Tiba-tiba, cahaya yang kuat ini seperti bayangan ilusi, menembus udara dan terbang menuju arah tenggara. Apa yang sedang terjadi? Henry Fang terkejut. Pada titik ini, empat langkah penyempurnaan Gu, cahaya di tanah. Cahayanya mencapai seratus ribu kaki. Perjalanan langit seratus li, aroma salju bunga plum, telah selesai. Fang Yuan tidak tahu tentang perubahan ini. Menara 88.Z yang telah direformasi. Hei Lulan terbuka penuh, ini benar-benar langkah besar. Secara logika, saya harus pergi ke menara untuk menantang ronde tersebut. Itu normal. Immortal Gu yang tidak lengkap telah terbang jauh, Fang Yuan melihat ke istana suci dan ragu-ragu. Meski berada di luar negeri, ia sudah menyusun bidak caturnya. Entah itu keluarga Chang atau keluarga Ge. Berita dikirimkan kepadanya secara real time. Semakin lama Fang Yuan meninggalkan istana suci, dia akan semakin curiga. Jika mereka berhenti karena kemacetan, mereka akan membutuhkan kekuatan Raja Serigala. Jika seseorang datang mencarinya, butuh beberapa waktu agar pesan tersampaikan. Fang Yuan masih belum mengetahui bahwa musuhnya, Chang Biao, secara tidak langsung telah sedikit membantunya. Saat ini, Tang Miao Ming berada dalam situasi berbahaya. Dia telah berhasil menembus penghalang itu. Semua orang di gedung itu bersorak. Pada akhirnya, Immortal Gu lebih penting, Fang Yuan hanya ragu sejenak sebelum mengambil keputusan, dia melebarkan sayapnya dan mengejar cahaya yang kuat. Cahaya kuat ini berbentuk seperti kepompong ulat sutera. Itu menempel dekat dengan tanah dan bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Itu juga karena semak dan pepohonan menghalangi jalan. Itu tidak menarik perhatian. Fang Yuan mengejarnya di langit, mencoba yang terbaik untuk menutupi jejaknya. Kawanan serigala meninggalkan segalanya dan menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, cahaya terang menjadi semakin redup, namun kecepatannya meningkat. Meskipun dia berada di peringkat lima tahap puncak, kecepatannya tidak berada di puncak manusia, dia kesulitan mengejarnya, tetapi dia tidak sepenuhnya tertinggal. Pada akhirnya, itu karena Gu Abadi yang tidak lengkap ini tidak diselesaikan oleh Fang Yuan sendiri. Berbeda dengan saat dia menyempurnakan Gu Perjalanan Ilahi, kali ini, Fang Yuan hanyalah seorang asisten, dia mengandalkan kekuatan surgawi menara 88.Z yang untuk membalikkan aliran. Dia juga seorang manusia fana, mampu berkomunikasi dengan imortal Gu yang tidak lengkap sudah merupakan hasil kerja kerasnya. Cahaya kuat terbang keluar dari lembah dan tiba-tiba memasuki air terjun, menghilang tanpa jejak. Namun melalui koneksi dalam pikirannya, Fang Yuan merasakan bahwa imortal Gu yang tidak lengkap telah berhenti bergerak. Fang Yuan melewati air terjun, namun menabrak bebatuan gunung yang licin, bebatuan beterbangan dan air memercik. Aneh. Fang Yuan merasa aneh, koneksi di benaknya masih memberitahunya bahwa ada cahaya kuat di air ini, tetapi dia membelah air dan bahkan menghancurkan air terjun ini, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Gu Abadi. Apakah saya akan gagal pada langkah terakhir? Tidak, ada sesuatu yang mencurigakan di tempat ini. Dia terbang dan melihat ke bawah ke area ini. Air terjun kecil ini sudah berubah menjadi kolam, sungguh biasa saja. Lembah itu tidak bernama, bukanlah tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Pandangan Fang Yuan tertuju pada kolam ini. Koneksi dalam pikirannya memberitahunya bahwa imortal Gu yang tidak lengkap jelas ada di dalam, tetapi bahkan jika dia melewati kolam dan mengendalikan aliran air, dia tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, tiba waktunya untuk menguji investigasi Gu Master. Fang Yuan tidak mau menyerah, dia mencoba banyak metode untuk menyelidikinya. Meskipun dia tidak pandai dalam menyelidiki, dia bisa mengendalikan tanah terberkat ihu imortal dan berkomunikasi dengan langit kuning permata, dia tidak kekurangan fu fana peringkat 5. Hanya ketika dia mencoba metode ke-57 dan menghabiskan sejumlah besar batu imortal Yuan, barulah dia menemukan sesuatu. Ia melihat di dalam kolam terdapat bangunan yang samar-samar, seperti bunga di cermin, bulan di dalam air. Dia memasuki kolam, tetapi tidak bisa memasuki gedung. Setelah mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil, Fang Yuan tersentak, secerca inspirasi melintas di benaknya, dia akhirnya mengenali asal-muasal bangunan ini. Jangan bilang ini rumah Gu abadi yang telah lama hilang, pavilion air. Immortal Gu unik, rumah Gu imortal juga unik. Pavilion air ini lebih rendah dari menara 88 titik Zenyang, hanya berada di peringkat 7. Namun reputasinya juga tersebar luas, itu adalah tanda tangan Gu imortal Suini saat itu. Suini adalah Gu imortal peringkat 8, seorang legenda yang menciptakan jalur air. Dia juga pendiri spirit Affinity House, salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah. Dibandingkan dengan kemegahan menara 88 titik Zenyang, pavilion air dapat melekat pada air, itu adalah ilusi dan keajaiban. Bisa mengikuti arus, bisa juga tetap berada di kabut dan melayang di angkasa. Ia bahkan bisa bersembunyi di sudut yang beku, sudut yang sepi. Tanpa token untuk masuk, pavilion air bahkan dapat memblokir Dewa Gu peringkat 8. Namun saat ini, gedung ini tidak memiliki pemilik, pintunya terbuka lebar. Fang Yuan sebelumnya tidak mengetahui apa-apa, tetapi sekarang setelah dia menemukan kebenarannya, dia secara alami memiliki metode untuk masuk. Untuk memasuki pavilion air, saya hanya bisa berubah menjadi air. Ada jurus mematikan yang disebut transformasi roh air. Dengan menggabungkan beberapa Gu, saya bisa berubah menjadi peri air, kekuatan tempur saya akan meningkat tajam dan saya akan mendapat keuntungan sebagai tuan rumah. Fang Yuan menelusuri ingatannya dan segera menemukan metode. Namun pada akhirnya, roh tanah abadihu membantunya di langit kuning permata. Dia membeli Gu lonjakan peringkat 5. Gu ini memungkinkan Master Gu berubah menjadi toren dalam waktu singkat, dan melaju ke depan dalam jarak tertentu. Tapi itu sudah dihilangkan oleh dunia Master Gu, itu karena Master Gu berubah menjadi toren. Begitu mereka diserang oleh cacing Gu jalur api, mereka akan menderita luka berat, atau bahkan mati dalam kondisi terburuk. Tapi Fang Yuan tidak menggunakan Gu ini untuk bertarung. Menggunakannya untuk memasuki pavilion air jauh lebih nyaman daripada menggabungkan cacing Gu untuk membentuk gerakan pembunuh transformasi roh air. Astaga, Fang Yuan berubah menjadi arus deras dan menyerbu ke pavilion air. Pavilion itu tidak besar atau kecil, memiliki tiga lantai. Ornamennya sangat kaya. Fas, meja dan kursi, menunjukkan gaya zaman dahulu. Setelah Fang Yuan berhasil masuk, dia menyimpan Gu surge dan pergi ke lantai tiga. Dia mendorong sebuah pintu hingga terbuka. Dia menemukan Fu abadi tahap awal lagi. Immortal Gu tahap awal ini seperti kepompong, seukuran ibu jari. Saat ini, itu terendam dalam mangkuk besar berwarna merah terang. Mangkuk ini lebih besar dari tangki air, mulutnya tidak rata seperti gigi hiu. Di dalamnya ada genangan cairan biru yang menakutkan, udara dingin keluar darinya. Jadi seperti ini. Fang Yuan menyadari. Meskipun dia telah menyelesaikan empat langkah dan menyempurnakan tahap awal Immortal Gu. Tapi itu belum selesai. Itu masih perlu dipupuk sebelum bisa dipupuk. Gu Immortal yang misterius telah mendirikan pavilion air di sini. Itu untuk memberi Gu abadi tahap awal tempat pengasuhan yang sangat baik. Di permukaan mangkuk merah terang, ada beberapa baris kata. Fang Yuan mencoba mengidentifikasinya, tetapi bahkan dengan pengetahuannya yang luas, dia hanya dapat mengenali sebagian kecil artinya. Ini adalah karakter ingman, legenda mengatakan bahwa mereka adalah karakter pertama yang dibentuk oleh tetesan air dari mata air wen di gunung buku dinding kristal Qian Kun. Henry Fang terkejut. Karakter seperti ini sudah lama hilang. Bahkan para tukang tinta, setelah mereka dipaksa keluar dari Book Mountain, sangat sedikit yang mengetahuinya. The Immortals of Jewel Yellow Skies seharusnya memiliki materi penelitian tentang karakter ingman. Lagi pula, banyak dewa gu yang tertarik pada Book Mountain, mereka telah mencari lempengan batu berwarna abu-abu putih, mencoba membuat ulang tembok kristal Qian Kun. Fang Yuan berpikir, segera menghubungi roh tanah abadi hu kecil. Nilai dari tanah yang diberkati hu imortal ditampilkan sekali lagi. Itu memungkinkan manusia biasa seperti Fang Yuan untuk menggunakan sumber daya berharga dari gu imortal. Setelah menghabiskan banyak uang untuk menukar beberapa karakter iman, Fang Yuan membandingkannya di tempat, menganalisis karakter di dinding mangkuk untuk pertama kalinya. Hasilnya membuat Fang Yuan terkejut sekaligus gembira, jadi warisan ini diciptakan oleh Mo Yao. Mo Yao ini adalah orang yang sangat berbakat, dia adalah perigenerasi ke-36 dari rumah Afinitas Roh. Identitasnya istimewa, dia adalah seorang tukang tinta. Namun pada akhirnya, dia berhasil menembus belenggu rasnya dan menjadi gu imortal peringkat tujuh. Kontribusinya yang paling menonjol pada jalan lurus adalah mengubah penguasa jalur iblis 10 ribu tahun yang lalu, Pedang Iblis Boking. Boking adalah seorang kultifator yang sendirian, ia memulai sebagai orang yang tidak penting. Namun bakatnya luar biasa, ia menciptakan cacinggu jalur pedang sendirian, ia menjelajahi lima wilayah tanpa tertandingi. Dia adalah ahli tahap puncak peringkat delapan yang paling mempesona dalam sejarah dunia yang luas. Kekuatan tempurnya luar biasa, ia mengejutkan langit dan bumi, jalur pedangnya, cacinggu, unik, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia dikenal sebagai, Yang Mulia Abadi Semu yang membelah lima wilayah dengan pedangnya, dia diberkati oleh cinta. Artinya adalah, kekuatan pertempuran orang ini sangat menakutkan, dia hanya kalah dengan Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis. Untungnya, dia diberkati oleh cinta, dia berubah dari iblis menjadi orang benar, itu benar-benar merupakan berkah yang luar biasa bagi dunia. Saat itu, Bo King disukai oleh semua orang, dia adalah kandidat terbaik untuk naik ke peringkat sembilan dunia. Namun pada akhirnya, ia gagal naik ke peringkat sembilan dan berubah menjadi abu. Sebagai istrinya, Mo Yao juga mempertaruhkan nyawanya untuknya, dan pada akhirnya dia meninggal bersamanya. Menurut catatan sejarah, Mo Yao adalah seorang Grandmaster Jalur Penyempurnaan Sejati. Tidak heran. Saat itu, ketika Giant Sun Immortal merekrut selir, 10 sekte di benua tengah semuanya menawarkan Master Gu Wanita Cantik. Di antara mereka, Spirit Affinity House bahkan mengirim beberapa wanita Gu Immortal untuk memasuki istana dan menawarkan diri mereka kepada yang mulia abadi. Di antara selir yang disukai Giant Sun Immortal, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Spirit Affinity House. Karena dia adalah orang yang berbagi ranjang yang sama, pemahamannya tentang istana suci dan gedung 88 yang sejati jauh melampaui pemahaman orang lain. Mo Yao adalah peri generasi ke-36 dari rumah Afinitas Roh, dia secara alami diasu oleh rumah Afinitas Roh, menyelidiki rahasia menara 88.Z yang adalah hal yang mudah baginya. Paviliun air di tempat ini juga bisa dijelaskan. Bagian tengah teks tinta memperkenalkan informasi tentang Gu Abadi ini. Bencana menanti Gu 573 Fang Yuan menyeringai sambil melihat teks tinta di dinding mangkuk. Bencana yang memanggil Gu ini berada di peringkat 7, satu tingkat lebih tinggi dari jangkrik musim-semi musim gugur milik Fang Yuan. Dampaknya sangat mistis, bahkan melibatkan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Bagian tengah teks tinta memiliki penjelasan rincin. Bencana yang memanggil Gu dapat menarik bencana dan musibah bagi para dewa Gu, hal ini dapat mengalihkan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi dari target awal mereka ke diri mereka sendiri. Ekspresi Fang Yuan menjadi aneh. Siapa yang berani menggunakan Gu Abadi? Bencana surgawi dan kesengsaraan duniawi adalah kekuatan destruktif yang sangat menyusahkan, kekuatan surgawi yang sangat menakutkan. Mereka bisa hidup dengan damai, tapi menggunakan malapetaka yang memanggil Gu untuk menarik kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, bukankah ini sekadar mencari kematian? Gu Immortal Moyao, peri generasi ke-36 dari Spirit Affinity House, mengapa dia memurnikan Gu Immortal seperti itu? Bagian terakhir dari teks tinta memberikan alasannya. Ternyata dia sangat ingin mati. Saat itu, dia dan Boking jatuh cinta dan menjadi pasangan jalan lurus, mereka adalah legenda di lima wilayah. Pedang Abadi Boking sangat berbakat, dia tak terkalahkan di dunia, orang-orang memanggilnya yang mulia abadi semu yang membelah lima wilayah dengan pedangnya, dia beruntung hidup demi cinta. Melihat dunia, melihat hidupnya, satu-satunya hal di depannya adalah tujuan tertinggi untuk naik ke peringkat sembilan. Namun, naik ke peringkat sembilan sangatlah berbahaya, bahkan pedang besar abadi akan terasa seperti dia berjalan di atas es tipis, dia hanya memiliki peluang sukses 15%. Boking memiliki ambisi yang tinggi, dia bertekad untuk naik ke puncak peringkat sembilan. Moyao tidak bisa membujuknya, dia hanya bisa membantu persiapannya dengan air mata berlinang. Boking mengatur warisannya dan mengatur pemakamannya, upaya pertamanya gagal dan dia terluka parah selama 70 tahun, dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak sama sekali, Moyao lah yang merawatnya. Setelah lukanya sembuh, Boking ingin naik ke peringkat sembilan lagi. Moyao tahu ini sulit, terutama pada rintangan terakhir untuk naik ke peringkat sembilan, akan ada bencana duniawi yang tak berkesudahan dan kesengsaraan surgawi yang turun. Meskipun Boking memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi, dia kekurangan stamina. Untuk membantu kekasihnya, dia diam-diam mengkhianati sektanya dan menargetkan Menara 88.Zenyang. Menara Zenyang 88. adalah hasil karya yang mulia abadi yang terkenal, leluhur rambut panjang, dan merupakan rumah Gu Abadi nomor satu di dunia. Moyao telah mulai menelitinya sejak lama, dia memperoleh wawasan darinya dan memperdalam pencapaian Grandmaster jalur penyempurnaannya. Meskipun dia hanya manusia varian dan tidak memiliki garis keturunan Giant Sun, pada era Giant Sun, Spirit Affinity House telah menguduskan banyak wanita luar biasa yang menjadi selir Giant Sun Immortal. Di antara mereka, ada beberapa Dewa Gu Wanita yang telah mendapatkan bantuan dari Dewa Matahari Raksasa. Oleh karena itu, rumah Affinitas Roh menyimpan banyak rahasia Giant Sun Immortal, di antaranya, mereka mengetahui lebih banyak lagi tentang Menara 88 Titik Zenyang. Dari dokumen-dokumen ini, Moyao mengetahui rahasia Menara 88 Titik Zenyang. Tanah terberkati istana kekaisaran terletak di tengah dataran utara, sangat luas dan memiliki dua langit, juga dipisahkan menjadi langit hitam dan putih, memiliki efek Menara 88 Titik Zenyang, sangat diberkati. Oleh karena itu, sesekali, hal itu akan menarik bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi yang sangat dahsyat. Giant Sun Immortal mempertimbangkan hal ini, ketika dia membangun Menara 88 Titik Zenyang, dia memasang pengalihan bencana Gu, yang merupakan fondasi penting Menara 88 Titik Zenyang. Gu ini berada di peringkat tujuh dan merupakan salah satu inti dari jalur keberuntungan Giant Sun Immortal. Gu ini dapat mengalihkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di tanah yang diberkati istana kekaisaran ke dunia luar. Dengan cara ini, bencana badai salju terjadi selama 10 tahun yang menyebar ke seluruh dataran utara. Sebaliknya, Giant Sun Immortal menggunakan bencana badai salju 10 tahun untuk menetapkan peraturan, membentuk tradisi kontes untuk istana kekaisaran. Mo Yao menemukan celah yang bukan merupakan celah pada saat ini. Ternyata pengadilan kekaisaran memberkati tanah dan Menara 88 Titik Zenyang hidup berdampingan, setiap 10 tahun, hal itu akan menarik kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang besar dan dahsyat. Pada saat ini, istana kekaisaran memberkati tanah yang diperlukan untuk membuka celah dan menggunakan gu pengalih bencana untuk mengalihkan bencana dan kesengsaraan. Tanah yang diberkati istana kekaisaran didirikan oleh Giant Sun Immortal, hanya manusia biasa yang bisa masuk dan keluar, gu immortals tidak diizinkan masuk. Namun ketika mengalihkan bencana, tanah yang diberkati istana kekaisaran akan membuka celah dan banjir bencana serta kesengsaraan akan dilepaskan, pengaturan yang mulia abadi untuk mencegah dewa abadi masuk dan keluar tidak akan berhasil. Mo Yao menggunakan celah ini dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan bencana dan kesengsaraan untuk memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Dia mengamati selama hampir 10 tahun, menggunakan pencapaian Grandmaster-nya, setelah mengalami banyak kesulitan, dia menemukan titik penting, itu adalah menara kecil didikiyu. Selanjutnya, dia mengambil risiko untuk membangkitkan kehendak matahari raksasa dan menghancurkan menara kecil tersebut, menggunakan aliran kekuatan surgawi untuk merasakan pengalihan bencana gu dan membuat sebuah gua untuk membuat bencana memanggil gu. Setelah berhasil menyempurnakan imortal gu yang tidak lengkap, dia dengan santai mendirikan pavilion air rumah gu abadi di lembah tanpa nama ini. Di dalam, Mo Yao memelihara gu abadi yang tidak lengkap dan membawa Malapetaka memanggil gu, menggunakan gu pengali bencana dari tanah terberkati untuk menyelinap kembali ke dunia luar. Dia tidak menghancurkan pengaturan ini sebagai tindakan pencegahan. Jika bo king gagal dalam terobosannya lagi, Malapetaka yang memanggil gu akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi dan Malapetaka duniawi, lalu dia akan memasuki tanah yang diberkati lagi dan memurnikan gu yang membawa Malapetaka. Namun, kali ini dia tidak pernah kembali. Sword Immortal bo king gagal dalam upaya keduanya untuk menerobos ke peringkat 9, berubah menjadi abu dalam kesengsaraan surgawi yang dahsyat. Dan Mo Yao meninggal bersamanya. Jadi begitu, menembus ke peringkat 9 sangatlah sulit dan berbahaya, Mo Yao diam-diam menyiapkan warisan ini sebelum itu. Dia tidak menyebutkan isi sebenarnya dari warisan tersebut karena tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap sekte tersebut. Namun pada akhirnya, dia masih meninggalkan petunjuk pada sekte tersebut. Dalam kehidupanku sebelumnya, 500 tahun kemudian, para dewa gu di benua tengah bersekongkol melawan istana kekaisaran memberkati tanah dan menghancurkan gedung 88 yang sejati. Mereka menggunakan petunjuk ini darinya. Fang Yuan mengingatnya sekarang dan segera merasa kabut telah menghilang, semuanya masuk akal. Di akhir teks tinta, ada sebuah puisi. Jalan menuju keabadian itu panjang dan penuh rintangan, kita bertemu di ujung dunia. Waktu berlalu tiba-tiba, cinta dan kebencian telah bertahan lama. Di ujung jalan menuju keabadian, aku merindukan keselamatan tuanku. Hidup dan mati tidak ada batasnya, aku pulang ke rumah demi impian tuanku. Ternyata ini ditulis oleh Mo Yao. Jalan seorang gu imortal panjang dan sulit, tapi saya cukup beruntung bisa bertemu dengan tuanku. Tanpa disadari, cinta dan kebencian saling terkait, tak mampu melepaskan diri. Pandangan tuanku tertuju pada ujung jalan menuju keabadian. Pandanganku tertuju pada tuanku. Naik ke peringkat sembilan, sembilan kematian dan satu kehidupan, saya tidak rela dipisahkan oleh hidup dan mati, saya bersedia mengabdikan hidup saya untuk tuanku, untuk membantunya mewujudkan mimpinya. Untuk melindungi kekasihnya, untuk membantu Boking mencapai puncak gu imortal, Mo Yao rela mengorbankan dirinya sendiri, menggunakan malapetaka yang memanggil gu untuk menarik kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi pada dirinya sendiri. Benar-benar wanita yang luar biasa, Fang Yuan menghela nafas. Meskipun dia tidak akan berkorban demi cinta, ini tidak menghentikan Fang Yuan untuk memahami orang seperti itu. Faktanya, pemahaman ini bahkan lebih dalam dari pemahaman lainnya. Hidup di dunia ini, manusia selalu memiliki keinginan, tujuan, dan makna. Tujuan Mo Yao adalah untuk kekasihnya. Dan tujuan Fang Yuan adalah mengejar kehidupan kekal. Keinginan berbeda, tujuan berbeda, makna berbeda, semuanya menciptakan semua jenis orang di dunia, pahlawan unik, dan orang kejam. Tatapan Fang Yuan kembali tertuju pada mangkuk besar berwarna merah terang. Kepompongnya telah pecah, bencana yang memanggil gu telah sepenuhnya terbentuk. Bentuknya seperti kepompong, seluruh tubuhnya berwarna putih keabu-abuan, hanya sebesar kelingking, mengambang di air. Gu bencana yang memberi isyarat adalah Gu yang benar-benar rela berkorban, Mo Yao menggunakannya untuk mengorbankan dirinya demi orang lain. Bagi Fang Yuan, Gu ini sepertinya tidak berguna, tetapi memiliki nilai yang sangat besar. Pertama, itu adalah Gu abadi. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa menjualnya di jewel yellow skis dan menukarnya dengan batu imortal Yuan dalam jumlah besar. Kedua, ini adalah jalur keberuntungan cacing Gu, yang dapat menarik kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Bencana dan kesengsaraan memang kuat, namun selama tubuh seseorang kuat dan mampu menahannya, hal itu dapat digunakan untuk menyakiti orang lain. Akhirnya, dibentuk dengan bantuan salah satu pilar menara 88.Zenyang, pengalih bencana Gu. Gu pengalihan dan pengalihan bencana dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang sama, yang satu adalah pertanda bencana, dan yang lainnya adalah pengalihan bencana. Hanya dengan hubungan ini, akan sangat membantu perjalanan Fang Yuan ke menara 88.Zenyang. Namun, meski ada lapisan pengekangan di hatinya, masih ada rintangan untuk sepenuhnya menundukkan Gu ini. Dalam teks tinta di dinding mangkuk, Mo Yao telah menyebutkannya secara detail. Untuk mengatasi bencana yang menimpa Gu, diperlukan kondisi tertentu. Meskipun tidak masalah apakah seseorang itu abadi atau fana, hal itu mengharuskan orang yang ditakdirkan untuk memiliki hati yang rela berkorban. Jika seseorang tidak memiliki hati seperti itu, menundukannya dengan paksa akan mengakibatkan serangan balasan dari Gu Abadi, atau bahkan kehancuran diri Gu Abadi, yang membawa bencana pada kehidupan seseorang. Di pavilion air, Fang Yuan berdiri di depan mangkuk besar, tanpa ekspresi. Hati yang rela berkorban, apakah dia memilikinya? Batuk, batuk, batuk. Tang Miao Ming menutup mulutnya dengan sapu tangan, alisnya berkerut, menunjukkan ekspresi sedih. Kakak perempuan, tuan muda ketiga suku Tang, Tang Fang berseru, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Tang Miao Ming setengah berbaring di tempat tidur, melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Tang Fang untuk tidak khawatir. Tang Fang melihat darah di sapu tangan kakak perempuannya, menghela nafas dalam-dalam, kakak, mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Jadi bagaimana jika anda lolos babak ini? Ayah dan yang lainnya sudah meninggal, kakak, kamu adalah satu-satunya saudaraku, jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan aku lakukan? Tang Miao Ming mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai rambut Tang Fang, kakak ketiga, kamu adalah pemimpin suku Tang kami, jangan terlalu ambisius. Dalam kontes istana kekaisaran ini, suku Tang kami menderita kerugian besar, kami hampir dianeksasi oleh suku lain. Sekarang adalah kesempatan sekali dalam bulan biru, kita perlu meminjam gedung 88 yang sejati untuk membuat suku kita kuat dan sejahtera kembali. Tang Fang dengan tidak setuju mengerutkan bibirnya, tetapi kakak, kamu dengan paksa melewati ronde tersebut dan menyebabkan cedera serius, keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Aku, saudara ketigamu, merasa sakit hati, akhir-akhir ini aku bahkan tidak punya mood untuk mengurus urusan suku. Apa? Tang Miao Ming mendengar ini dan ekspresinya berubah serius, tatapan tajamnya tertuju pada Tang Fang. Dia menegur tanpa ragu-ragu, pemimpin suku Tang Fang, kamu memiliki tanggung jawab yang berat, bagaimana kamu bisa begitu sentimental? Merevitalisasi suku adalah tanggung jawab Anda, itulah makna menjadi pemimpin suku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin mendengar keluhan serupa, mengerti. Kakak, kakak, aku salah. Tang Fang buru-buru berdiri dari tempat tidur, wajahnya penuh rasa malu saat dia menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Sejak muda, kakak perempuan adalah orang yang memperlakukannya dengan baik. Tatapan Tang Miao Ming berangsur-angsur berubah lembut, dia dengan lemah menghela nafas, saudara ketiga, saya tahu kamu memiliki kepribadian yang hidup, kamu suka menjelajahi dunia, menjalani kehidupan yang tidak terkendali. Namun sebagai pria terakhir dalam keluarga, Anda harus berani menanggung beban tersebut. Mulai hari ini dan seterusnya, arti hidupmu adalah merevitalisasi suku, paham? Kakak benar, adik mengerti. Jangan marah, saya sudah mengalami luka di tubuh saya. Tang Miao Ming masih serius, saat Anda kembali, saling baik pertama dari bab ketiga kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari 10 kali dalam semalam. Hati Tang Fang langsung dipenuhi kehangatan. Sejak muda, hukuman kakak perempuannya adalah menyuruhnya menyalin buku. Kakak, istirahat dulu, aku akan pergi dan menyalinnya sekarang. Kurang dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari bab tiga baik. Putri kedua Renzu, Desolate Gu Yue, pergi ke Gunung Cheng Bai untuk mencari kesuksesan Gu demi menyelamatkan ayahnya dari pintu kehidupan dan kematian. Namun di saat-saat terakhir, dia gagal. Dia kehilangan dirinya sendiri dan menjadi monster jelek dan kuat. Tanpa bantuan putrinya, dan putra sulungnya, Fer dan Gritsun, menjadi semakin putus asa. Renzu terjebak di lembah Luopo, tidak mampu bertahan. Lembah Luopo seperti labirin besar, berputar dan berputar. Kadang-kadang, kabut kebingungan yang luas menyebar, menyebabkan jiwa menjadi rileks. Terkadang, angin Luopo bertiup seperti pisau tajam, memotong jiwa. Renzu adalah tubuh jiwa, dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari kabut kebingungan, angin Luopo memotong jiwanya, menyebabkan dia menjadi semakin lemah, situasinya menjadi lebih berbahaya. Fragmen jiwa yang terpotong oleh angin Luopo berangsur-angsur mengembun menjadi seorang pemuda. Seperti ini, putra ketiga Renzu lahir. Dia adalah jiwa es gelap utara. Oh anakku, terima kasih atas kehadiranmu. Aku tidak punya banyak waktu lagi, di hari-hari terakhirku, karena kehadiranmu, aku tidak kesepian sama sekali. Renzu menghela nafas. Jiwa es gelap utara terasa dingin di luar tetapi hangat di dalam, meskipun dia tidak banyak bicara, dia sangat berbakti kepada Renzu. Melihat Renzu semakin hari semakin lemah, suasana hatinya menjadi semakin berat. Dia bertekad untuk menyelamatkan Renzu. Renzu bisa merasakan tekadnya, dia merasa bersyukur sekaligus sedih, jangan repot-repot. Nak, aku menghargai kesalahanmu. Tapi saya mengerti sekarang, hidup dan mati tidak bisa dipaksakan. Manusia pada akhirnya harus mati, begitulah nasib manusia. Jiwa es gelap utara terisak, ayah, saya tahu apa yang Anda katakan itu benar. Saya juga tahu bahwa usaha saya akan sia-sia. Tapi melihatmu semakin lemah seperti ini, jika aku tidak bekerja keras, hatiku akan terasa semakin tidak enak. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Renzu menghela nafas, dia hanya bisa melepaskannya. Jiwa es gelap utara mengembara di lembah Luopo, dia dilahirkan di sini, angin Luopo tidak dapat memotong jiwanya, kabut kebingungan tidak dapat menghalangi pandangannya. Dia mencari dengan getir, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat dia semakin putus asa, dia bertemu dengan cacing Gu. Ayaya, kukira aku ditemukan olehmu. Cacing Gu ini tampak seperti kepik, gemuk seperti bola, tetapi sangat lincah, berkelebat di sekitar jiwa es gelap utara. Mata jiwa es gelap utara bersinar, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu siapa Gu? Namaku kecelakaan. Cacing Gu ini menjawab, Tatapan Norteren Dark Eyesoul meredup, jadi, kamu adalah Gu yang tidak disengaja, tetapi kamu tidak berhasil, Gu. Kecelakaan Gu mencibir, anak muda, jangan meremehkan Ku. Saya adalah eksistensi yang membuat kesuksesan Gu dicintai dan dibenci. Kekuatan kecelakaan sangat kuat, tahukah kamu apa artinya bertemu denganku di sini? Apa? Kecelakaan Gu mengguncang tubuh gemuknya, berkata dengan bangga, tempat apa ini? Ini adalah lembah Luopo, alam kematian. Kamu di sini, artinya kamu sudah mati. Tapi kamu bertemu denganku, itu berarti kamu mengalami kecelakaan dalam, kematian. Yaitu, kelahiran kembali, pegang aku erat-erat, aku akan membawamu kembali ke dunia manusia dan menghidupkanmu kembali. Benar-benar, jiwa es gelap utara sangat gembira, bolehkah saya membawa ayah saya? Kecelakaan Gu menggelengkan kepalanya, kamu bertemu denganku, bukan ayahmu, jadi aku hanya bisa membawamu bersamaku. Jiwa es gelap utara sangat kecewa, dia menolak, karena saya tidak dapat membawa ayah saya, saya juga tidak akan pergi. Aku ingin menemani ayahku hingga saat-saat terakhirnya. Kecelakaan Gu tertawa keras, berkata dengan nada mendominasi, kecelakaan dalam hidup tidak dapat ditolak. Anak muda, kamu harus pergi bersamaku. Saat ia selesai berbicara, kecelakaan Gu dengan paksa membawa jiwa es gelap utara menjauh dari pintu kehidupan dan kematian, kembali ke dunia manusia. Jiwa es gelap utara memiliki tubuh yang hidup dari daging dan darah, menghadapi dunia besar sendirian, dia merasa sangat tersesat. Kecelakaan Gu menghilang, dia tiba-tiba teringat kata-kata Renzu, dia memiliki saudara perempuan kedua bernama Desolate Gu Yuehin. Saat ini, kognisi Gu menemukannya, anak muda, jangan ragukan saya, kognisi selalu menjadi teman seseorang, saya di sini untuk membantu Anda. Kognisi Gu memberitahu Jiwa es gelap utara tentang Gunung Cheng Bai dan Desolate Gu Yuehin. Jiwa es gelap utara memutuskan untuk bertemu saudara perempuan keduanya terlebih dahulu. Saat dia melihat Desolate Gu Yuehin, dia menitikan air mata kesedihan. Jiwa es gelap utara mencoba berkomunikasi dengan Desolate Gu Yuehin. Tapi Desolate Gu Yuehin, yang telah berubah menjadi monster, terus menggumamkan pertanyaan. Di mana ini? Jiwa es gelap utara merenung sejenak sebelum menjawab, ini adalah dunia manusia, makhluk hidup dapat berpindah-pindah di sini. Di atas kita ada langit, di bawah kita ada bumi. Siapa saya? Gu Yuehin yang sunyi bertanya lagi. Kamu adalah manusia, putri kedua Rensu, namamu Desolate Gu Yuehin. Kamu adalah saudara perempuanku yang kedua. Jawab Jiwa es gelap utara. Kakak kedua, cepat bangun. Ayah kami sudah meninggal, dia terjebak di lembah Luopo, kami harus bergegas menyelamatkannya. Rensu, sunyi Gu Yuehin, menyimpan. Monster itu menggeleng kebingungan, kenapa aku harus menyelamatkannya? Bukankah manusia seharusnya mati? Apa yang salah dengan kematian? Mengapa manusia hidup? Mengapa saya hidup? Kali ini, Jiwa es gelap utara tidak bisa menjawab. Mengapa manusia hidup? Saat Jiwa es gelap utara memikirkan pertanyaan ini, Gu yang kebingungan diam-diam tiba di sampingnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Bersamaan dengan itu ada cinta Gu dan penyamaran Gu. Kognisi Gu melihat mereka dan merasakan sakit kepala yang tiada taraf. Gu ini terkenal nakal, sering berpindah-pindah, bahkan Kognisi Gu pun tidak mau memprovokasi mereka. Sayang, bukankah kamu sudah cukup menyakiti banyak orang? Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Kognisi Gu menghela nafas. Jangan mencoba berunding denganku, aku tidak masuk akal. Nada suara Love Gu sulit diatur, tersesat, Kognisi, aku tidak menyukaimu. Kognisi Gu tidak berdaya, ia hanya bisa mundur. Orang lain telah datang. Haha, Love Gu melihat Northern Dark Eyesoul dan sangat senang, karena dia punya target lain untuk dimainkan. Ia bersumpah bersaudara dengan penyamaran Gu, ia segera menggunakan kekuatannya untuk menyamar sebagai Gu kognisi. Anak muda, adik perempuanmu yang kedua telah melupakan dirinya sendiri. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu perlu menemukan makna Gu. Kata cinta Gu. Jiwa Es Gelap Utara kembali sadar, dia tidak mencurigai apapun, dia bertanya pada cinta Gu, saya pernah melihat kecelakaan Gu sebelumnya, bolehkah saya bertanya, di mana maksudnya Gu? Bagaimana cara menemukannya? Love Gu menggunakan nada serius untuk menipunya, ya ampun, perlu kamu tahu, hidupmu di dunia ini memiliki makna. Selama kamu menemukan makna Gu, kamu akan bisa membangunkan adik keduamu. Ikuti arah yang saya tunjuk, terus berjalan, terus berjalan, kamu akan menemukan arti Gu. Jiwa Es Gelap Utara mengungkapkan rasa terima kasihnya dan segera berangkat. Cinta Gu, kebingungan Gu, dan penyamarangu memandangi sosoknya yang pergi dan tertawa keras. Bagaimana bisa ada makna Gu di dunia ini? Tidak ada cacing Gu seperti itu, Jiwa Es Gelap Utara tidak dapat menemukannya sekeras apapun dia berusaha. Bodoh, siapa yang memintamu membuatku marah? Saya akan memberitahu Anda bahwa hukuman cinta sangatlah mengerikan. Selanjutnya, kita akan mengikutinya dan bergiliran bermain-main dengannya. Saran Love Gu disetujui oleh dua Gu lainnya. Seperti ini, Jiwa Es Gelap Utara dipermainkan oleh ketiga Gu, dia sangat menderita. Namun untuk menemukan makna Gu yang tidak ada, dia bertahan. Semangat ini menggerakkan kognisi Gu. Saat cinta Gu tidak ada, kognisi Gu datang ke sisi Jiwa Es Gelap Utara, ingin membantunya lagi. Kognisi, apa yang kamu lakukan di sini? Kami bersenang-senang. Kebingungan Gu dan penyamaran Gu menolak kognisi. Kognisi Gu tertawa, saya takut pada cinta, tapi saya tidak takut pada kalian berdua. Wahai anak muda, gunakan kekuatanku untuk bangun. Jiwa Es Gelap Utara menggunakan kemampuan kognisi Gu untuk mengenali kebenaran, dia tidak lagi bingung dan mengetahui penyamarannya. Kebingungan Gu dan penyamarangu hanya bisa pergi dengan kekalahan. Jiwa Es Gelap Utara mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kognisi Gu, terima kasih, kognisi Gu, karena kamu, aku memikirkan cara untuk menyelamatkan saudara perempuanku yang kedua. Oh, metode apa itu? Di dunia ini, arti Gu tidak ada, tapi aku bisa menciptakan makna Gu. Jiwa Es Gelap Utara berkata dengan percaya diri. Kehidupan seseorang tidak ada artinya, tapi bisa diberi makna. Jiwa Es Gelap Utara kembali ke Desolate Gu Yue dan secara pribadi menciptakan sebuah makna Gu, lalu menempatkannya dalam pikiran Desolate Gu Yue. Aku hidup untuk menemukan kesuksesan Gu dan menyelamatkan ayah. Saya mengerti, saya mengerti. Mata Gu Yue yang sunyi bersinar. Arti hidup, Tang Fang meletakkan pena di tangannya. Saat itu sudah larut malam, di tanah yang diberkati istana kekaisaran ini, cahaya perak lembut menutupi tanah itu. Setelah terus-menerus menyalin buku, dia sangat tersentuh. Orang-orang yang hidup di dunia ini akan selalu merasa tersesat. Namun selama mereka menemukan makna hidup, mereka akan menemukan arah dan maju dengan berani. Pada saat yang sama, mereka akan mengetahui apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak mereka inginkan, dan mereka tidak akan takut untuk berkorban. Niat kakak memintaku menyalin buku mungkin adalah ini. Dia dengan ringan membuka jendela, memandangi istana suci yang megah dan indah, dia memikirkan semua jenis orang, ada yang kuat, ada yang lemah. Emosinya berangsur-angsur menjadi bersemangat, kehidupan setiap orang memiliki berbagai makna. Dan maksud saya adalah memimpin suku menuju kemakmuran. Pada saat yang sama, pavilion air. Hati yang rela berkorban, bibir Fang Yuan melengkung menyeringai bangga. Dia mengulurkan tangan kanannya, tanpa ragu-ragu, dia meraih ke dalam mangkuk dan mengeluarkan malapetaka yang memanggil Gu. Menyerap auranya, malapetaka yang memanggil tubuh Gu melintas dan menjadi milik Fang Yuan. Seluruh prosesnya sangat lancar, tidak ada getaran atau serangan balik. Dengan identitasnya sebagai seorang transmigran, pengalamannya selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya, ia telah melihat hidup dan mati, keluarga, persahabatan, dan cinta bukanlah minatnya. Hanya kehidupan kekal, tujuan agung dan tak terjangkau ini, yang bisa membuat perjalanan hidupnya menunjukkan ketertarikan yang kuat. Inilah makna yang dia berikan pada kehidupan ini. Namun mengejar kehidupan kekal bukan berarti dia takut mati, takut gagal. Menjelang kematian dan kegagalan, dia menerimanya dengan tenang. Faktanya, apakah kehidupan kekal itu ada atau tidak, tidak ada bukti yang membuktikannya. Tapi bagaimana jika itu tidak ada? Fang Yuan menikmati proses ini. Dalam proses mengejar hidup kekal, ia menemukan maknanya, ia merasa hidup ini penuh dengan minat. Hasrat tingkat rendah tubuhnya, kepuasan cinta dan benci, dia sudah muak dengan semua itu. Hanya kehidupan kekal yang merupakan tujuan yang berharga. Jadi, aku sudah mempunyai tekat untuk memorbankan diriku sendiri. Tatapan Fang Yuan dingin, dia bermain dengan Immortal Gu peringkat tujuh di tangannya. 574. Fang Yuan dengan hati-hati melihat bencana yang memanggil Immortal Gu di tangannya. Gu ini berada di peringkat tujuh, setelah dipelihara oleh mangkuk raksasa berwarna merah terang, ia sudah terbentuk sempurna. Ukurannya berwarna merah muda, putih keabu-abuan dan sangat indah, menyerupai kepompong ulat sutera. Saat Fang Yuan memainkannya, bencana yang memanggil Gu terus menyerap auranya. Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan terdalam antara dirinya dan Gu yang membawa malapetaka menjadi semakin dalam dan lama. Hati Fang Yuan sedikit berdebar. Bohong jika dia tidak menghela nafas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung dan membantai banyak nyawa untuk menyempurnakan jangkrik musim-semi-musim gugur peringkat 6. Sekarang, dengan keuntungan dari kelahiran kembali, dia telah mendapatkan malapetaka yang memanggil Gu bahkan sebelum dia berumur 100 tahun, yang merupakan peringkat yang lebih tinggi dari Spring Autum Cicada. Efek Gu yang memberi isyarat sangatlah unik, ia mengorbankan dirinya untuk menarik bencana surgawi dan kesengsaraan duniawi. Namun Fang Yuan sangat yakin bahwa penggunaan Gu oleh guru Gu bergantung pada pikiran mereka. Seperti lipan emas gergaji mesin, Master Gu Fana Peringkat 4, Iblis Gila Gergaji Listrik bisa menggunakan metode berbeda untuk melawannya. Lalu mengapa dia, Fang Yuan, tidak bisa menciptakan kegunaan baru untuk itu? Jangan membicarakan hal-hal lain, keberadaan Gu yang membawa malapetaka ini membuktikan bahwa jalur keberuntungan yang legendaris itu benar-benar ada. Giant Sun Immortal sangat beruntung sepanjang hidupnya. Kabarnya, hal itu disebabkan oleh jalur keberuntungan cacing Gu yang ia ciptakan. Namun rumor tersebut belum pernah terverifikasi. Namun kini, malapetaka yang menimpa Gu di tangan Fang Yuan adalah jalur keberuntungan. Itu adalah Gu abadi yang disempurnakan oleh jalur penyempurnaan Grandmaster Mo Yao melalui indera pengali bencana Gu di 88 poin Zenyang Tower. Alikan bencana Gu, malapetaka memanggil Gu, ini adalah cacing Gu jalur keberuntungan. Tulisan tinta di permukaan mangkuk menjadi bukti kuatnya. Mo Yao bahkan menunjukkan di dalam teks bahwa jalur keberuntungan Giant Sun Immortal, cacing Gu, dapat merebut keberuntungan orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia juga dapat mengalihkan kesialannya dan mengalihkan malapetaka kepada orang lain. Sebagai jalur yang lengkap, jalur keberuntungan memiliki struktur yang jelas, mencakup aspek serangan, pertahanan, pengalihan, penyembuhan, dan lainnya. Hanya saja setiap orang memiliki keberuntungan yang tidak terlihat dan tidak berwarna yang ditujukan pada mereka. Setelah jalur keberuntungan diciptakan oleh Giant Sun Immortal, dia merahasiakannya, diam-diam menghasilkan banyak uang. Raksasa Matahari Abadi adalah pencuri keberuntungan besar. Begitu Matahari Raksasa Mati, pencuri keberuntungan besar akan lenyap. Mo Yao mengungkapkan perasaannya dalam artikel tersebut. Wanita aneh ini memiliki kepribadian yang kuat, dia bahkan berani berkomentar seperti itu tentang yang mulia. Dia bahkan berspekulasi bahwa kamar perbendaharaan Menara 88.Z yang mungkin berisi warisan keberuntungan Dao Dewa Matahari Raksasa. Jika saya bisa mewarisi warisan ini, apakah saya bisa meniru kesuksesan Giant Sun Immortal? Jantung Fang Yuan berdebar-debar karena kegembiraan. Dia merenung sejenak sebelum menempatkan bencana memanggil Gu ke dalam mangkuk berwarna merah terang lagi. Meskipun bencana yang memanggil Gu sudah terbentuk, Fang Yuan belum bisa memperbaikinya. Meskipun hubungan dalam hatinya sangat kuat, masih ada perbedaan kualitatif dari Gu yang benar-benar menjadi pemilik bencana. Fang Yuan masih manusia fana sekarang, dia tidak memiliki esensi abadi untuk menyempurnakannya. Situasi ini berbeda dengan saat dia menyempurnakan Gu Divine Travel saat itu. Di negeri yang diberkati Tiga Raja, dia menyempurnakan Gu perjalanan abadi tetap dengan bantuan roh tanah, dialah pemimpinnya. Jadi, setelah Gu perjalanan abadi tetap lahir, ia menjadi cacing Gu miliknya. Tapi itu tidak bisa digunakan. Jika bukan karena bantuan roh tanah, Fang Yuan tidak akan bisa berteleportasi ke tanah terberkati Hu Imortal. Dan seluruh proses pemurnian isyarat bencana Gu mengandalkan aliran balik kekuatan surgawi Menara 88.Zenyang. Fang Yuan paling banyak hanya seorang asisten, dia tidak mendapat bantuan roh tanah. Jujur saja, sudah sangat bagus bisa mencapai tahap ini. Hanya setelah aku menjadi Gu Imortal aku bisa benar-benar menyempurnakannya. Sebelumnya, aku hanya bisa membiarkan bencana memanggil Gu di sini. Tanpa menjadi Gu Imortal, tidak akan ada celah abadi untuk menyimpan bencana yang memanggil Gu. Jika dia mengungkapkannya secara terbuka, aura Gu abadi akan menyebar dan akan menarik banyak orang yang tamak. Fang Yuan tidak mengkhawatirkan orang-orang seperti Heilulan atau Tai Bai Yunseng. Dia memiliki banyak kelompok serigala sekarang, dan jalur kekuatannya, budidaya juga cukup. Dia terutama khawatir tentang keinginan Giant Sun Immortal di dalam 88.Zenyang Tower. Sebelumnya, aura Gu abadi lemah, sekarang setelah Gu abadi terbentuk, jika dia mengeluarkannya, apakah itu akan memicu keinginan Giant Sun Immortal dan membangunkannya? Fang Yuan tidak mau mengambil risiko ini, apalagi rencana utamanya belum selesai, dia harus bersembunyi dan menunggu. Siapa yang mengira akan ada Gu abadi peringkat tujuh di lembah tanpa nama ini? Namun sebelum itu, saya harus memperbaiki terlebih dahulu sebagian dari pavilion air ini sebelum berangkat. Fang Yuan merenung. Pavilion air adalah rumah Gu abadi yang terkenal. Sebagai manusia fana, Fang Yuan sebenarnya ingin memperbaikinya. Ini tampak seperti fantasi liar, tetapi sebenarnya cukup mungkin dilakukan. Bahkan sesuatu yang sekuat menara 88.Zenyang memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Sekarang pavilion air tidak memiliki pemilik, tentu saja ada peluang untuk memanfaatkannya. Ngomong-ngomong, kita harus membicarakan esensi rumah Gu. Apa itu rumah Gu? Belum lagi kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah dilahirkan kembali, dia telah menemui banyak rumah Gu. Di antaranya, ada gua bintang tiga rumah Gu yang paling umum. Saat diambil, itu akan berubah menjadi benih. Setelah ditanam akan membentuk pohon yang menjulang tinggi dengan ruang kosong di tengah dan tiga lapis. Ada rumah kadal Gu, bentuknya seperti kadal dengan warna berbeda. Rongga mata menjadi jendela, mulut menjadi pintu, dan dapat bergerak bebas. Ada juga rumah Gu hutan jamur, dengan menanam ruang jamur Gu dalam jumlah besar, rumah jamur tersebut akan membentuk halaman. Ini adalah Fufana, dan ada juga menara Zenyang 88.Rumah Gu abadi dan pavilion air. Rumah Gu telah berkembang hingga saat ini, sangat kompleks, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Namun jika ditelusuri kembali ke sumbernya, pionir yang diakui publik adalah kelompok tujuh kura-kura hijau. Ketujuh orang ini adalah Gu Master Jalur Iblis dari era Purbakala dahulu, mereka adalah kembar tujuh dari ibu yang sama. Sejak lahir hingga mati, mereka selalu jatuh cinta, maju dan mundur bersama. Mereka ahli dalam bertahan, mereka semua berada di peringkat lima Gu Master tahap puncak, mereka bahkan memiliki jurus pembunuh defensif yang disebut Tortoise House ketika mereka bekerja sama. Mereka mengandalkan langkah ini untuk bertahan dari tiga serangan dari Gu Immortals. Mereka menciptakan, kesepakatan tiga langkah, terkenal yang tercatat dalam sejarah. Dan rumah kura-kura ini adalah rumah Gu pertama dalam sejarah para Master Gu. Jadi, pada dasarnya, rumah Gu adalah jurus mematikan yang dibentuk oleh kombinasi beberapa atau bahkan puluhan cacing Gu. Hutan jamur rumah Gu adalah contoh klasiknya. Itu adalah halaman yang dibentuk oleh sejumlah besar ruang jamur Gu. Menara 88.Z yang mewakili puncaknya, memiliki pertahanan, pengumpulan, penyimpanan, dan efek lainnya. Itu dibentuk oleh menara kecil yang tak terhitung jumlahnya, pengalihan bencana Gu adalah salah satu fondasi utamanya. Setelah mengorbankan guliar yang dikumpulkan, mereka akan membentuk kekuatan surgawi dan membentuk bangunan utama. Ada juga kereta tulang putih. Saat itu, Raja Iblis Tulang Bangga Senjiao memiliki bakat luar biasa. Ketika dia naik ke peringkat 6, dia tidak memiliki Gu abadi, jadi dia menciptakan jurus mematikan yang disebut kereta tulang putih. Kereta tulang putih dibentuk oleh banyak Gu peringkat 5 seperti roda tulang putih, sangat kuat dan dapat menandingi Gu abadi peringkat 6. Kereta tulang putih sebenarnya adalah rumah Gu. Adapun gua bintang 3, rumah kadal Gu, dan rumah kadal besar Gu, semuanya merupakan cabang yang berevolusi, merupakan penyederhanaan sebenarnya dari rumah Gu. Rumah Gu normal dibentuk oleh kombinasi beberapa cacing Gu. Adapun gua bintang 3 dan lainnya disederhanakan menjadi satu Gu, sehingga kekuatan mereka sangat berkurang, mereka lebih seperti Gu biasa. Dan pavilion air adalah rumah Gu abadi peringkat 7, ini berarti bahwa di antara cacing Gu yang membentuknya, setidaknya ada satu Gu abadi peringkat 7. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menyempurnakan Gu abadi. Tapi saya masih bisa menyempurnakan Gu fana lainnya. Inilah sumber kepercayaan Fang Yuan dalam menyempurnakan pavilion air. Tidak banyak kendala dalam proses penyempurnaannya. Pavilion air adalah salah satu simbol rumah afinitas roh, yang saat itu dikendalikan oleh peri Mo Yao. Demi kekasihnya, Mo Yao mengkhianati sekte tersebut dan memanggil Gu dengan malapetaka, mengorbankan dirinya sendiri. Rumah Gu abadi ini menjadi tidak memiliki pemilik. Dengan cara ini, pavilion air merupakan pelukan terbuka bagi Fang Yuan, sedikit keindahan sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Luar biasa, sebenarnya ada lebih dari 3.000 cacing Gu yang membentuk pavilion air. Dan setiap cacing Gu saling terkait satu sama lain, sedikit beresonansi satu sama lain. Intinya adalah fufusi air peringkat 7, yang memungkinkan Master Gu menyatu sepenuhnya dengan air, selama air itu ada, Master Gu tidak akan mati. Selain itu, ada dua Gu abadi tambahan, gerakan peringkat 6 jejak gelombang duniawi Gu abadi, dan jalur kebijaksanaan Gu abadi yang menyukai Gu air dan gunung. Proses penyempurnaan merupakan proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pavilion air. Penyempurnaan Gu abadi jauh melampaui kemampuan Fang Yuan, ia bisa melupakannya. Apa yang dia mulai adalah Gu fana peringkat 1 dan peringkat 2. Setelah menghabiskan 6 jam, Fang Yuan merasa pusing saat dia menyempurnakan 500 Gu fana peringkat 1 dan 2 untuk digunakan sendiri. Dengan cara ini, saya akan memiliki 10% kendali atas pavilion air. Biarpun aku ketahuan, dengan kendali 10% ini, aku bisa menghalangi musuh untuk beberapa waktu. Kali ini cukup bagiku untuk waspada dan bergegas. Setelah 2 jam berikutnya, kendali Fang Yuan meningkat menjadi 13%. Semakin jauh dia melangkah, semakin sulit untuk memperbaikinya. Sangat disayangkan saya memiliki jangkrik musim-semi musim gugur, ini seperti bom waktu. Saya tidak dapat menggunakan gug kesuksesan instan jalur waktu untuk membantu penyempurnaan, jika tidak, hasilnya akan lebih dari ini. Kepala Fang Yuan berputar-putar. Ia tahu bahwa ia telah mencapai batas kemampuannya. Cairan primeval tahap puncak peringkat 5 di kedua lubangnya hampir habis. Tapi saat dia hendak menarik kembali pikirannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Waktu berlalu dengan cepat, aku akhirnya bertemu denganmu hari ini karena takdir. Setelah desahan tidak jelas ini, seorang wanita cantik dengan kerudung hitam menutupi wajahnya, dan mata segelap malam muncul di benak Fang Yuan. Ini adalah wasiat peri Mo Yao, kapan itu terlintas dalam pikiranku. Henry Fang terkejut. Begitu banyak waktu telah berlalu, Mo Yao bukanlah seorang yang mulia, tapi dia masih memiliki kemauannya, ini menunjukkan betapa kuatnya kultifasinya saat itu. Fang Yuan sudah bersiap, tetapi peri Mo Yao jelas memiliki metode khusus, dia benar-benar bisa membuat keinginannya memasuki pikiran Fang Yuan tanpa jejak. Cara ini bukanlah masalah kecil. Keinginan Mo Yao memasuki pikirannya, jika dia memiliki niat jahat dan menyerang, Fang Yuan tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Fang Yuan bukanlah ahli jalur kebijaksanaan. Hanya mastergu jalur kebijaksanaan yang memiliki kemampuan untuk menahan keinginan tersebut. Ada hal yang lebih penting lagi. Ketika seseorang berpikir, pertama-tama mereka akan mempunyai pikiran. Pikiran-pikiran ini akan bertabrakan dalam pikiran mereka dan berubah, menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Ini adalah hasil pemikirannya. Saat ini, keinginan Mo Yao memasuki pikiran Fang Yuan. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap pemikiran yang dimiliki Fang Yuan. Jika wasiat Mo Yao mengetahui tentang jangkrik musim-semi-musim gugur, apa yang akan terjadi? Jangan takut, orang yang ditakdirkan, aku tidak punya niat menyakitimu. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Surat wasiat Mo Yao berkata dengan lemah. Fang Yuan tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui apa yang ingin dia tanyakan. Dia segera memberitahunya tentang kegagalan Boking dalam kesengsaraan. Mendengar berita duka ini, keinginan Mo Yao terguncang dan berada di ambang kehancuran. Fang Yuan diam-diam merasa senang, namun yang membuatnya kecewa adalah keinginan Mo Yao berhasil mempertahankan bentuknya. Matanya, yang gelap seperti malam, dipenuhi air mata. Ekspresi peri Mo Yao sangat kompleks. Ada kesedihan dan juga kelegaan. Seperti dalam puisinya, waktu telah berlalu, cinta dan kebencian telah bertahan lama, cinta dan kebencian antara dirinya dan Boking tentu saja merupakan cerita yang panjang dan rumit. Orang yang ditakdirkan, karena kamu bisa memurnikan Gu dengan isyarat bencana dan menemukan tempat ini untuk memurnikan pavilion air, kamu pasti sudah mengetahui intinya. Karena dia sudah mati, biarkan semuanya berlalu. Huh, mungkin inilah rejeki semua makhluk hidup. 575. Istana suci itu diselimuti cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni bersinar terang, menerangi ratusan li di sekitarnya. Melihat puncak istana suci, menara 88 titik zen yang telah membentuk dua lantai, ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar setiap hari. Menarik kembali pandangannya, Fang Yuan dengan ringan menutup jendela. Sejak dia memperbaiki bencana yang memanggil Gu dan kembali dari pavilion air, setengah bulan telah berlalu. Selama periode ini, Hei Lulan membuka 88 poin zen yang tower untuk umum tanpa memumut biaya apapun, sehingga orang dapat masuk dan keluar dengan bebas. 88 poin zen yang tower, tanah warisan Giant Sun Immortal. Bagi para Master Gu, daya tariknya sungguh menakjubkan. Master Gu dengan garis keturunan Giant Sun yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Bahkan jika mereka tidak bisa melewati ronde tersebut, mereka akan merasa bangga melihatnya dan memperluas wawasan mereka. Apalagi setelah 88 poin zen yang tower bermutasi dan membentuk dua lantai, merangsang keinginan semua orang untuk menjelajahinya. Sedangkan untuk orang luar, mereka hanya bisa masuk dan keluar dengan token tamu. Medali tamu hanya dapat dikonsumsi satu kali, dan hanya dapat diperoleh setelah menyelesaikan pos pemeriksaan. Hingga saat ini, hanya ada tujuh token tamu di tangan setiap orang. Masing-masingnya dijual dengan harga yang sangat mahal, namun tak terhitung banyaknya ahli Gu Master tanpa garis keturunan Giant Sun yang masih berebut mendapatkannya. Fang Yuan sudah memiliki token pemilik kaca, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari 88 poin zen yang tower, dia bahkan bisa memasuki ruang harta karun. Namun untuk menipu orang lain, belum lama ini, dia masih mengeluarkan harga yang mahal untuk membeli token tamu. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk mempersiapkan transformasi tinta gerakan mematikan yang saya ajarkan kepada Anda. Dengan cara ini, setelah Anda memasuki ruang kendali pusat, Anda akan bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Suara wanita bergema di benak Fang Yuan. Itu tidak lain adalah keinginan peri Mo Yao, yang diam-diam menyelinap masuk. Fang Yuan mendengar ini dan mengerutkan kening, dia mendengus dalam hatinya, langkah mematikanmu ini sudah ketinggalan saman. Beberapa cacinggu di antaranya sudah punah. Sekarang saya ingin mengumpulkannya, saya perlu berusaha, bagaimana saya bisa terburu-buru. Surat wasiat Mo Yao terkekeh, anak muda, kamu cukup beruntung memiliki tanah terberkati Hu Immortal. Kita harus memanfaatkan langit kuning permata dan membeli Gu ini dari sana, itu tidak sulit. Kerutan didahi Fang Yuan semakin dalam. Dia membuka kunci sandi, mewarisi warisan di Kiyu, dan bahkan berhasil memperbaiki malapetaka yang memberi isyarat kepada Gu, tetapi dia menarik masalah dari keinginan Mo Yao. Keinginan Mo Yao saat ini ada dalam pikirannya, menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Begitu Fang Yuan memikirkannya, dia akan mendapat ide. Kehendak peri Mo Yao mampu melihat melalui pemikiran ini dan dengan demikian memahami rahasia Fang Yuan. Dalam setengah bulan ini, dia memahami banyak rahasia Fang Yuan, termasuk tanah terberkati Abadi Hu. Saat ini, Fang Yuan hanya bisa menggunakan ruang pemikiran Gu untuk menghasilkan pemikiran untuk berpikir. Dengan pemikiran luar angkasa Gu sebagai Gu utama dan cacing Gu lainnya sebagai pendukung, pikiran yang terbentuk memiliki kekosongan yang dalam, bahkan jika keinginan Mo Yao dapat menangkapnya, dia mungkin tidak dapat membaca isi pikiran tersebut. Namun situasi ini hanya bersifat sementara. Keinginan berada di atas pikiran, keinginan Mo Yao bersemayam dalam pikiran Fang Yuan, semakin dia berinteraksi dengan pikiran-pikiran kosong ini, perlahan-lahan dia akan menjadi akrab dengannya, dan pada akhirnya, pertahanan Fang Yuan tidak akan mampu menghentikannya. Anak muda, kamu masih sangat muda, tetapi kamu mempunyai begitu banyak rahasia. Hehehe, ini menarik sekali. Keinginan Mo Yao melayang di udara, tenggelam dan mengambang. Dia menutup mulutnya dan tertawa, matanya bergerak dan tubuhnya indah, seperti yang diharapkan dari peri rumah Afinitas Roh pada zaman itu. Setelah lama berinteraksi dengan Fang Yuan, dia perlahan-lahan menjadi lebih aktif, menunjukkan sifat sangat ingin tahu yang suka mengorek rahasia orang lain. Generasi peri dari rumah Afinitas Roh semuanya cantik dan langka, mereka memiliki penampilan dan bakat, mereka sangat halus dan anggun, seperti bunga kembang sepatu yang muncul dari air. Tapi Mo Yao berbeda, matanya yang dalam dan indah mengandung kelicikan alami, jika ditempatkan di jalur iblis, dia akan menjadi iblis wanita yang hidup. Dia menjelma menjadi gaun panjang yang mempesona, membalut tubuhnya di tempat yang tepat. Melihat pemikiran seperti gelembung transparan di sekelilingnya, dia dengan santai mengambil salah satunya. Selanjutnya, dengan suara pop yang lembut, dia mengerahkan kekuatan dan menghancurkan pemikiran ini. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, isi pemikiran ini hanyalah arti sederhana dari kata, makan. Dia tersentak, bibir montoknya melengkung membentuk lengkungan seksi, anak muda, kamu tidak manis sama sekali. Setiap kali Anda memikirkan suatu masalah, Anda akan memikirkan segala macam pemikiran acak dan menutupi poin utamanya. Tapi tahukah kamu, dengan cara ini semakin menggugah rasa penasaranku. Huff, kamu sudah tua sekali, kamu masih punya wajah untuk menyebut dirimu, kakak. Fang Yuan mencibir, mengancam, kamu sudah mati, kamu harus berhenti. Jangan berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu memasuki pikiranku. Siapa tahu, suatu saat nanti, aku bisa menghancurkan keinginanmu ini. Hehehe, menakutkan sekali, Mo Yao menepuk dadanya yang mengjulang tinggi, terkikik tanpa peduli, tapi dalam setengah bulan ini, kamu menyerangku 28 kali, menggunakan 19 metode berbeda. Anda tidak hanya mengembangkan jalur perbudakan dan kekuatan, tetapi juga jalur kebijaksanaan. Hah, niat membunuh melonjak dalam hati Fang Yuan. Ayyaya, anak muda, jangan seperti ini. Merasakan niat membunuh yang tajam dari Fang Yuan, Mo Yao menggoyangkan jarinya, saya adalah dermawan Anda, bukankah bencana memberi isyarat kepada Gu untuk menjadi Gu Abadi Anda sekarang? Anda masih manusia biasa, tetapi Anda sudah memiliki Gu Abadi, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jangan khawatir, jangan khawatir, selama Anda mengembalikan pavilion air ke rumah Afinitas Roh, keinginan terakhir saya akan terpenuhi, dan keinginan ini tidak akan memiliki alasan untuk terus ada. Kembalikan pavilion air rumah Gu Abadi peringkat 7. Ini sudah ada di mulutnya, bagaimana Fang Yuan bisa memuntahkannya. Fang Yuan tentu saja tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan lain. Belum lagi sisa wasiat Mo Yao di benaknya, masih ada sisa wasiat Mo Yao yang menjaga pavilion Riverside. Ngomong-ngomong, Mo Yao ini sungguh luar biasa. Dalam catatan sejarah, dia adalah seorang Grandmaster jalur penyempurnaan. Namun pencapaiannya dalam jalur jiwa dan jalur kebijaksanaan tampaknya lebih tinggi lagi. Lusinan pemikiran yang mengepung Fang Yuan dengan mudah diselesaikan oleh Mo Yao. Fang Yuan sedang sakit kepala sekarang. Dia menemukan bahwa meskipun dia mewarisi warisan di Kiyu, penghasilannya tidak banyak. Dia mengambil risiko besar dan berinvestasi banyak untuk menyempurnakan Gu. Meskipun dia memperhalus malapetaka yang memberi isyarat kepada Gu, dia tidak bisa menggunakannya. Bahkan keinginan Mo Yao memasuki pikirannya, karena takut menyakitinya, itu menjadi beban dan hambatan yang sangat besar. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan mewarisi warisan di Kiyu yang omong kosong ini. Fang Yuan tidak menyembunyikan pemikiran ini dari Mo Yao, Mo Yao dengan mudah mengetahuinya. Anak muda, kamu salah jika berpikir seperti ini. Saat ini, transformasi tinta gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang saya ajarkan kepada Anda memiliki nilai yang tak terukur. Bukankah kamu ingin memanfaatkan celah 88 poin Zenyang Tower? Hehehe, kamu benar-benar punya nyali, sebanding dengan saya saat itu. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda, selama Anda dengan patuh mengembalikan pavilion air ke rumah Afinitas Roh. Mo Yao menghibur sambil tersenyum. Huff, Gu yang membawa bencana adalah milikku, pavilion air adalah milikku juga, bahkan menara Zenyang 88 titik akan menjadi milikku. Anda hanyalah sebuah wasiat, bagaimana Anda bisa menghentikan orang yang hidup seperti saya? Karena mereka sudah bertengkar puluhan kali, Fang Yuan langsung menolaknya. Tapi kali ini, Mo Yao tidak tertawa, tatapannya bersinar saat dia mengingat sesuatu. Dia memasang ekspresi kesepian saat dia mendesah pelan, huh, apakah kalian semua pria seperti ini? Bahkan jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda tetap percaya diri dan benar. Di dunia ini, apa yang benar dan salah? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Hanya saja jalan setiap orang berbeda-beda. Ekspresi Mo Yao berubah saat dia tertawa, anak muda, jawabannya cukup menarik. Namun, saya pernah mendengar jawaban lain yang jauh lebih mendominasi daripada jawaban Anda. Saya masih ingat apa yang dia katakan, di dunia ini, selama saya berpikir saya melakukan sesuatu, saya benar. Mereka yang berbeda dari saya salah. Hehehe, bukankah menurutmu ini mendominasi? Tatapan Fang Yuan bersinar, pedang abadi Boking mengatakan ini. Sayangnya, dia tidak mengambil langkah itu pada akhirnya. Kata-kata ini membuat Mo Yao terdiam. Dia memasang ekspresi sedih saat dia menutup matanya, seolah ingatannya muncul, bulu matanya yang panjang dan tebal sedikit bergetar. Dia menyembunyikan sosoknya dan menghilang dari pikiran Fang Yuan. Sial, jadi seperti ini lagi. Fang Yuan mengertakkan gigi, setiap kali keinginan Mo Yao menyembunyikan dirinya, seolah-olah dia tidak ada, tidak peduli bagaimana Fang Yuan mencari pikirannya, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Pencapaian Mo Yao dalam jalur jiwa dan jalur kebijaksanaan jauh melampaui pencapaian Fang Yuan. Alhasil, pikiran Fang Yuan malah menjadi markasnya. Namun pencarian ini tidak membuat Fang Yuan dengan tangan kosong. Dalam benaknya, dia menemukan pemikiran dari wasiat Mo Yao. Isi pemikiran itu mengguncang pikiran Fang Yuan. Ini adalah jurus mematikan, yang disebut Raja Zombie Surgawi Berlengan 6. Untuk menemukan cara memadukan perbudakan dan jalur kekuatan, Fang Yuan telah memutar otaknya dan mendapatkan hasil awal, itu adalah jurus pembunuh jalur kekuatan, Raja Bumi Berlengan 4. Dengan menggunakan jurus ini, selama pertempuran terakhir dalam kontes istana kekaisaran, dia membantai semua orang dan mengirim pasukan Sukuma ke dalam jurang kekalahan, dia mendorong Heilulan ke tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tapi Raja Bumi Berlengan 4 hanyalah jurus pembunuh yang dibuat dengan tergesa-gesa, ia memiliki banyak kekurangan, Fang Yuan memodifikasinya berdasarkan dasar tersebut dan menciptakan jurus pembunuh Raja Angin 4 Tangan. Selanjutnya, dia menukarkan kekuatan pinjaman pentinggu di ruang harta karun menara 88.zenyang. Hal ini memungkinkan gerakan pembunuh Raja Angin 4 Lengan untuk dimodifikasi lebih lanjut. Setelah keinginan Mo Yao memasuki pikirannya, Fang Yuan dengan sengaja membeberkan sebagian rahasianya, diantaranya adalah jurus mematikan ini, serta gagasan untuk memodifikasinya. Luar biasa, Henry Fang memuji. Dengan fondasinya dan fondasi peri Mo Yao, jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi Berlengan 6 sudah mendekati kesempurnaan. Ia menggunakan kekuatan pinjaman gu sebagai intinya, enam gu zombie terbang sebagai pendukung, serta 36 cacing gu lainnya. Kombinasi tersebut cerdik dan strukturnya ketat, bahkan Fang Yuan tidak bisa berhenti memujinya. Tapi, aku tahu tentang lima zombie terbang gu yang hebat. Jurus pembunuh ini sebenarnya membutuhkan gu zombie terbang ke-6. Gu apa itu? 576. Di ruang rahasia yang gelap, aroma kayu cendana masih melekat di udara. Fang Yuan duduk bersila di atas bantal, memegang gu jendela timur di tangannya. Gu ini adalah gu jalur informasi, peringkat 4 dan tampak seperti kepik, tetapi karapas di punggungnya berbentuk persegi seperti kisi jendela, digunakan untuk menyimpan informasi penting. Gu ini adalah sesuatu yang dibeli khusus oleh Fang Yuan dari Joel Yellow Skies dengan harga yang mahal. Isi di dalamnya semuanya berhubungan dengan kemauan. Sejak keinginan Mo Yao memasuki pikirannya, Fang Yuan telah membeli informasi yang relevan ini, menghabiskan banyak batu Yuan abadi. Jendela timur gu ini bukanlah yang pertama. Setelah beberapa lama, Fang Yuan perlahan membuka matanya, tatapannya sedingin mata air. Dengan begitu banyak informasi berharga, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemauan. Pikiran, kemauan, emosi, ketiganya berasal dari asal yang sama, dua yang pertama termasuk dalam jalur kebijaksanaan, namun keduanya juga terkait dengan jalur lain. Jalur kebijaksanaan, saat pertama kali diciptakan, merupakan jalur bagi Master Gu untuk mengejar kebijaksanaan. Ketika seseorang berpikir, pikiran akan muncul di benaknya. Pikiran-pikiran tersebut akan saling bertabrakan, melebur atau menyadakan satu sama lain, membentuk pemikiran-pemikiran baru, inilah hasil dari berpikir. Pemikiran-pemikiran ini dibagi ke dalam kategori-kategori yang berbeda, berbeda satu sama lain dan memiliki kehasan masing-masing. Di antaranya, yang paling terkenal adalah obsesi. Obsesi seorang dewa abadi sebelum kematian akan bergabung dengan kekuatan surgawi dari langit dan bumi, membentuk roh tanah di tanah yang diberkati. Berdasarkan pemikiran ini, para Master Gu akan menciptakan cacing-cacing Gu terkait yang tak terhitung jumlahnya, seperti Gu pemikiran bintang yang pernah digunakan oleh Dongfang Yuliang, pemikiran kosong Gu yang digunakan Fang Yuan sekarang, dan pemikiran ilahi Gu yang sering digunakan oleh para dewa abadi. Beberapa pemikiran akan berkumpul dan membentuk kehendak. Seperti kata pepatah, hanya bisa dipahami, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kehendak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ritme kemauan sudah melampaui batas kata-kata, hanya bisa dialami dengan hati, menggunakan spiritualitas sendiri. Awalnya, jalur kebijaksanaan Gu Masters menciptakan Providence Gu. Dengan menggunakan ini untuk memahami misteri dao agung langit dan bumi, mereka dapat lebih memahami hukum langit dan bumi, sehingga memajukan budidaya mereka sendiri. Belakangan, seiring perkembangannya, ada guniat membunuh, Gu keinginan bebas, Gu harapan, Gu rasa puas diri, guniat jahat, guniat melukis, dan seterusnya. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Gu kebetulan legendaris yang tercatat dalam The Legends of Renzu. Mengikuti perkembangan jalur kebijaksanaan, generasi-generasi Master Gu terus mengeksplorasinya, mereka menemukan, ketika beberapa, kehendak, saling terkait, mereka akan berubah menjadi, emosi. Afrodisiak Gu, emosi lembut Gu, puisi emosi Gu, dan lainnya adalah bagian dari jalan ini. Dao Pesona berasal dari sini. Di antaranya, yang paling terkenal juga datang dari kurang-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari Love Gu. Nian, Yi, King, Fang Yuan menghela nafas. Semakin dia mengerti, semakin dia memahami satu hal, dengan landasan jalur kebijaksanaannya saat ini, dia tidak bisa menyingkirkan keinginan Mo Yao. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Misalnya, dalam hal kemauan, Fang Yuan seperti gundukan, sedangkan kemauan Mo Yao seperti gunung. Adapun seberapa tinggi dan megahnya gunung ini, masih diselimuti lapisan asap tebal, sehingga sulit untuk mengatakannya. Pencapaian Mo Yao telah melampaui tingkat pemahaman Fang Yuan. Di hari-hari kontak dan penyelidikan ini, dia meninggalkan kesan mendalam pada Fang Yuan, memberinya perasaan rasa hormat yang tak terduga dan tinggi. Menghadapi masalah seperti itu, jika dia tidak bisa menghilangkannya, apa yang bisa dia lakukan? Duduk bersila di atas bantal, dia merenung sejenak, tatapan Fang Yuan berubah dingin saat dia mengambil keputusan. Dia mengirimkan kesadarannya ke dalam pikirannya sendiri. Hanya dengan berpikir, keinginan Mo Yao bisa merasakan sosok menggoda muncul di ruang kesadarannya yang gelap gulita. Saya menerima saran Anda, saya akan mengembalikan pavilion air ke rumah Afinitas Roh. Fang Yuan menyampaikan pemikiran keduanya. Cahaya aneh muncul di mata Mo Yao. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan memilih untuk berkompromi begitu cepat. Berdasarkan pertarungan hari ini, dia dengan jelas memahami bahwa Fang Yuan adalah orang dengan kemauan yang luar biasa, orang yang keras kepala, dan kepribadian yang kuat dan berani. Kepribadian menentukan nasib seseorang, orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa terlepas dari apakah ia menjadi pahlawan atau orang yang kejam. Dia membuang jurus pembunuh Six Am Heavenly Zombie King, tapi menyembunyikannya, dia tidak memberikan semuanya. Daripada mengatakan itu adalah umpan, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah pernyataan sikapnya. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan Fang Yuan, dia pasti akan mengerti apa yang ingin dia ungkapkan. Dia awalnya memperkirakan bahwa Fang Yuan hanya akan memilih untuk bernegosiasi setelah tujuh hingga delapan hari. Namun nyatanya, hanya dalam satu hari, Fang Yuan berinisiatif untuk menemukannya. Huh, orang bijak tunduk pada keadaan, orang hebat tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Sayangnya kebanyakan orang di dunia ini dibatasi oleh kemampuannya sendiri, mereka terlalu angku hingga menundukkan kepala. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya pahlawan yang telah mengetahui prinsip mengambil langkah mundur, namun mudah untuk membicarakannya, namun jika menyangkut diri mereka sendiri, berapa banyak dari mereka yang benar-benar melakukannya. Surat wasiat Moyao menghela nafas sedih. Pavilion air mungkin bagus, tapi bagiku, itu tidak banyak membantu. Anda harus mengetahui beberapa situasi saya, saat ini, karena tanah terberkat Ihu Imortal, Gerbang Derek telah menyatakan saya sebagai anggota sebuah sekte. Spirit Affinity House dan Cran Gate keduanya merupakan bagian dari sepuluh sekte di benua tengah, tidak mudah untuk mengembalikan pavilion air ke sana. Lanjut Henry Fang. Hehehe. Surat wasiat Moyao menutup mulutnya dan tertawa, anak muda, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, kamu adalah pewarisku, bencana yang memanggil Gu adalah milikmu, aku tidak berniat menyakitimu. Mengembalikan rumah Gu abadi adalah masalah penting, saya sangat jelas tentang risiko yang ada. Untuk menyelesaikan misi ini, Anda setidaknya membutuhkan kekuatan seorang Fu Imortal. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menjadi Gu Imortal, saya juga akan membantu Anda dalam proses mendapatkan 88 poin Zenyang Tower. Mengenai wawasan jalur pemurnian saya, seberapa banyak yang dapat Anda pahami terserah Anda. Setelah Moyao mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan sebuah surat wasiat muncul di benak Fang Yuan. Isi surat wasiat adalah bagian penting terakhir dari gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Fang Yuan segera bertanya dengan ketidakpuasan, mayat kepala bumi. Apakah kamu yakin, ini yang disebut Gu Zombie Terbang ke-6? Dia sudah tahu tentang mayat kepala bumi Gu. Itu adalah bahan utama yang diperoleh dari membunuh binatang kepala bumi, mengekstraksi tendon dan kulitnya, mengumpulkan puluhan cacing Gu, kemudian menggunakan tanah Yin 900 Li di bawah tanah, serta gunung berusia ratusan tahun yang menghisap rumput dan bunga pasang surut untuk menyempurnakannya. Meskipun kekuatannya luar biasa dan berada di peringkat lima seperti mayat asura, mayat iblis surgawi, mayat berkekuatan darah, mayat mimpi buruk, dan mayat wabah, ia tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Tanpa kemampuan terbang, bagaimana bisa ia dianggap sebagai Gu, zombie terbang? Menghadapi keraguan Fang Yuan, Mo Yao tersenyum bangga, mayat kepala bumi biasa Gu, tentu saja tidak. Tapi siapa aku? He he, saya sudah memodifikasi resep Gu dan menyempurnakan Gu mayat kepala bumi yang baru. Jika digunakan oleh para Master Gu, mereka bisa berubah menjadi Gu mayat kepala bumi. Meski masih belum memiliki sayap, mereka dapat menggunakan energi magnet bumi untuk terbang ke angkasa dan mengubah arah sesuai keinginan. Mengatakan ini, surat wasiat lain dikirimkan, itu adalah resep mayat kepala bumi yang dimodifikasi Gu. Mata Fang Yuan berbinar saat dia melihatnya. Resep Gu ini memiliki beberapa bahan yang ditambahkan oleh Mo Yao dengan berani dan cerdik, terutama esensi magnetis sebagai bahan utamanya. Itu adalah faktor terpenting dalam modifikasi Gu mayat kepala bumi. Fang Yuan berpikir sejenak dan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia tahu resep Gu ini sangat layak dan tidak bisa tidak memujinya. Keinginan Mo Yao dalam benaknya tertawa bangga, anak muda, kamu cukup berpengetahuan. Lumayan, Anda punya bakat di jalur penyempurnaan. Namun kamu perlu berhati-hati, jurus mematikan ini hanyalah kreasi kasar berdasarkan fondasi yang kamu berikan. Saya menyarankan Anda mencari beberapa orang untuk mengujinya terlebih dahulu, kemudian memverifikasinya sendiri. Henry Fang mengangguk. Raja Zombie Surgawi Berlengan 6, jurus pembunuh ini, memiliki kekuatan tiada taraf, hampir 10 kali lipat dari Raja Bumi Berlengan 4 dan Raja Angin Berlengan 4. Kekuatannya sangat besar, dan jika gagal, serangan baliknya secara alami akan sangat dahsyat dan kuat. Fang Yuan bisa menguji Raja Bumi Berlengan 4 lebih awal karena risikonya tidak tinggi dan dia bisa menanggungnya. Tapi Raja Zombie Surgawi Berlengan 6 ini adalah masalah yang berbeda. Lantai 3, lantai 3 terbentuk. Di mana-mana di Istana Suci, sorak-sorai bergema di langit. Cahaya warna-warni masih sangat pekat. Seiring berjalannya waktu, kecepatan kondensasi menara 88.zen yang menjadi semakin cepat. Apalagi lantai 3 yang baru terbentuk, merangsang keinginan semua orang untuk bereksplorasi lebih jauh. Setiap lantai menara 88.zen yang memiliki 100 peluru. Putaran di depan relatif sederhana. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit putarannya, dan semakin besar pula hadiahnya. Bagi sebagian besar Master Gu, mereka tidak mampu mengatasi putaran di belakang, sedangkan hadiah di depan adalah hal yang diperebutkan semua orang. Sekelompok Master Gu, lebih dari 10 orang, bergegas keluar istana. Ketika mereka melewati gerbang timur Istana Suci, keributan di lantai 3 menara 88.zen yang membuat kelompok Master Gu ini berhenti. Jiang Dong melihat kembali ke puncak Istana Suci di menara 88.zen yang, mendengus dingin dan berkata kepada Mahong Yun dalam kelompok, kalian para Master Gu Suku Huang Jin sedang beruntung, hadiah dari setiap putaran di 88.zen yang menara akan membuatmu bisa terbang ke puncak. Mahong Yun tertawa bodoh, pemimpin benar, hehehe. Sayangnya konsentrasi garis keturunan saya tidak tinggi, saya tidak bisa memasuki menara 88.zen yang. Kalau tidak, saya bisa masuk dan memperluas wawasan saya. Bahkan suku Huang Jin, keturunan Giant Sun Immortal, mungkin tidak bisa memasuki 88.zen yang tower. Jika Nenek Moyang memiliki terlalu banyak garis keturunan campuran, menyebabkan garis keturunan menjadi tipis dan tidak mencapai standar, mereka tidak akan bisa memasuki menara. Ketika Jiang Dong mendengar ini, kepahitan dan kecemburuan di hatinya berkurang banyak. Master Gu lainnya dalam kelompok juga memandang Mahong Yun dengan tatapan lebih lembut. Salah satu dari mereka bahkan menepuk bahu Mahong Yun, menghiburnya, Nak, kamu kurang beruntung. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengikuti kami untuk membunuh binatang kepala bumi, kamu akan mendapat banyak. Iya-iya-iya, Mahong Yun mengangguk, membungkuk dan tersenyum meminta maaf. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menyelamatkan Ma Ying Ji. Setelah Sukuhi merekrut Sukuma, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mengubah namanya menjadi Mahong Yun, yang memungkinkan dia untuk berkultivasi lebih baik. Saat ini, dia hanyalah seorang Master Gu peringkat satu, bakatnya tidak rendah atau tinggi. Dia tentu saja bisa memasuki Menara 88.Zenyang, tetapi dengan kekuatannya, tidak ada gunanya bahkan jika dia masuk. Hari-hari ini di Istana Suci, dia bergaul dengan tim liar, pergi berburu, membayar pengeluaran sehari-hari, dan mengumpulkan batu yuan untuk membantu budidayanya. 577 Gemuruh Tanah berguncang, banjir kelompok serigala muncul di langit, tak berujung, seperti sungai besar, mengalir ke depan. 10.000 serigala berlari, kelompok serigala bercampur menjadi satu. Ada serigala angin, berlari kencang seperti sedang terbang. Ada serigala air, putih bersih seperti salju. Ada serigala malam, hitam pekat dan kuat. Ada serigala penyu, kokoh dan mantap. Serigala api berwarna merah terang, berkobar dengan nyala api. Ratusan Raja Serigala, Seribu Raja Serigala, segudang Raja Serigala memimpin kelompok. Ada serigala yang bermutasi, mereka sangat menarik perhatian. Misalnya, serigala hutan darah, mereka membawa tulang hutan di punggungnya. Mereka tinggi seperti gunung, serigala sirip hiu, mereka berlapis baja seperti gajah, mereka bisa bergerak di darat dan air. Ada juga serigala yang hirup pikuk, mata tiga abu-abu perak. Mereka maniak pertempuran. Istana Kekaisaran memberkati tanah, di langit keemasan yang redup. Kelompok serigala biru berlari kencang di langit, melolong, mereka luar biasa. Fang Yuan duduk dengan mantap di punggung Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya, angin liar tidak bisa menggerakkan wajahnya yang teguh. Matanya gelap dan dalam, dia menatap kakinya, pikirannya tak terduga. Meskipun kelompok serigala tersebar ketika mereka pertama kali memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, mereka tersebar di seluruh tanah yang diberkati. Tapi Fang Yuan sudah mengeluarkan misi, sejak dia memasuki tanah yang diberkati, selain mengingat kelompok serigala lama, dia juga merekrut serigala baru yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, kelompok serigala di bawahnya seperti lautan, skalanya mencapai 500 ribu. Pada tahap ini, dia benar-benar berada di puncak dunia fana. Pada awal kontes Istana Kekaisaran, dia, Jiang Baoya, Mazun dan yang lainnya disebut sebagai lima raja binatang buas. Setelah kontes Istana Kekaisaran berakhir, belum lagi pengakuan dunia, dia sudah menjadi ahli jalur perbudakan nomor satu generasi saat ini di dataran utara. Selain pencapaian jalur perbudakannya, dia juga memiliki metode jalur kekuatan yang mengejutkan dan kekuatan seorang master terbang, dia benar-benar menakjubkan. Siapa yang tidak menghormati raja serigala Chang San Yin, siapa yang tidak takut padanya? Di seluruh dataran utara, berapa banyak orang yang bisa menjadi tandingannya? Namun saat ini, di benak Fang Yuan, ada suara yang menyerangnya. Hehehe, anak muda, kamu sebenarnya ingin menggabungkan jalur perbudakan dan kekuatan, kamu punya ambisi yang cukup besar. Tapi saya menyarankan Anda untuk menyerah pada pemikiran ini sesegera mungkin. Surat wasiat moyao tersenyum, perbudakan dan jalur kekuatan jelas terpisah. Kombinasi perbudakan dan kekuasaan telah menjadi masalah yang sulit selama ribuan tahun. Sudah sangat sulit bagi Anda untuk berkultivasi ganda. Mengapa Anda tidak berubah secepat mungkin dan mundur saat menghadapi kesulitan? Mengapa Anda terus melakukan hal-hal yang berat dan tidak bermanfaat? Huh, kakak adalah orang yang berpengalaman. Anda harus tahu bahwa ada banyak jalan dan sekte. Kekuatan seorang gurugu tidak terletak pada seberapa banyak jalan yang mereka lalui, namun pada siapa yang melangkah lebih jauh. Moyao mencoba membujuknya, tapi Fang Yuan mendengus dingin dan menolaknya dengan dingin. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Apa yang perlu ditakutkan? Alasan mengapa pertemuan perbudakan dan kekuatan menjadi masalah selama ribuan tahun adalah karena tidak pernah ada orang seperti saya, Fang Yuan. Cepat atau lambat, saya akan mendominasi dunia dan meninggalkan nama saya dalam catatan sejarah. Saya akan sebanding dengan orang-orang seperti Xing Xiu, Red Lotus, dan Paradise. Konstelasi bintang, teratai merah, dan bumi surga semuanya berada di peringkat sembilan yang muli yagu. Dalam sejarah panjang ras manusia, setelah bertahun-tahun, jumlahnya kurang dari sepuluh. Fang Yuan masih manusia biasa, namun ia bermimpi menjadi sosok seperti itu. Itu seperti seekor semut yang bermimpi menjadi seekor gajah. Ambisi dan nada seperti itu membuat keinginan Moyao tercengang sejenak. Mengaum. Bunuh, bunuh semua binatang buas utama bumi ini. Di mana para Master Gu yang menyembuhkan. Seseorang terluka, datang dan bantu. Kelompok monster meraum dan Gu Masters berteriak. Pertarungan skala kecil telah mencapai momen paling krusial. Di medan perang kecil, ada lubang di mana-mana dan anggota tubuh yang terputus serta darah berceceran di mana-mana. Lima hingga enam Master Gu mengepung raja binatang buas utama bumi dan terlibat dalam pertempuran sengit. Di sekitar mereka, ada sejumlah besar mayat binatang buas kepala bumi. Binatang kepala bumi ini berbadan manusia dan berekor ular, mukanya seperti kelelawar, hidungnya mancung ke atas, dan telinganya besar. Tubuh mereka berwarna hitam dan memiliki pelindung daging. Ada lima sampai enam cambuk daging di dada mereka, yang terpendek panjangnya sepuluh kaki, sedangkan yang terpanjang-panjangnya lebih dari dua puluh kaki. Cambuk daging itu seperti tangan dan lincah seperti ular, dapat diayunkan dengan kekuatan besar dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Binatang buas utama bumi hidup di bawah tanah, tetapi mereka tidak berada jauh di bawah tanah, mereka sering membangun sarangnya di lapisan yang dangkal. Mereka memiliki nilai yang tinggi, baik itu bola mata, bulu, atau ekornya, semuanya merupakan bahan penyempurnaan goyang langka. Yang lebih langka lagi adalah panjang cambuk daging di tubuh mereka, semakin panjang semakin baik. Cambuk daging sepanjang dua puluh kaki sulit ditemukan, tak ternilai harganya. Binatang buas utama di bumi sekarang sudah langka di dataran utara. Namun di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, jumlahnya banyak. Misalnya, daerah ini memiliki luas 10 ribu li, dipenuhi dengan kelompok binatang buas utama bumi. Kekayaan menggerakkan hati orang-orang, dan karena tempat ini tidak jauh dari Istana Suci, banyak gurugu sering datang ke sini secara berkelompok untuk berburu. Tim yang terlibat dalam pertarungan sengit ini adalah salah satunya. Sebagian besar mastergu dalam kelompok tersebut telah memburu kelompok binatang buas utama bumi sebanyak 3 atau 4 kali, dan mereka memiliki banyak pengalaman. Namun kali ini, mereka menemui masalah. Meskipun mereka hanya menarik 100 kelompok binatang buas utama bumi, itu berada di bawah kendali mereka. Tetapi untuk berpikir bahwa raja binatang ini bukanlah 100 raja binatang biasa, itu adalah raja seribu binatang tua. Meskipun raja binatang buas ini tidak dapat bertarung dan sudah tua serta sakit-sakitan, parasit guliar di tubuhnya adalah gu peringkat 3 yang asli. Di antara para master gufana, peringkat 1 adalah murid magang. Mereka baru saja memulai dan memiliki kekuatan bertarung yang lemah. Mereka adalah yang paling umum. Peringkat 2 adalah tulang punggung, landasan, itu sangat umum. Peringkat 3 disebut tetua, tetua klan, mereka adalah inti dari suatu kekuatan, jumlah mereka berkurang dengan cepat. Peringkat 4 adalah pemimpin suatu kekuatan, pemimpin puluhan ribu. Peringkat 5 disebut puncak manusia, bahkan lebih langka lagi. Raja seribu binatang buas itu sendiri bukanlah sebuah ancaman, namun ia memiliki beberapa guliar. Peringkat 3, kekuatan tempurnya berada di luar kemampuan kelompok ini. Jika bukan karena sifat tegas dan berpengalaman dari pemimpin Jiang Dong di awal pertempuran, dia akan dengan tegas memimpin beberapa ahli untuk menyerang kelompok binatang buas dan menghentikan Raja Binatang Buas Utama Bumi, sementara yang lain membantai Binatang Buas Utama Bumi. Kalau tidak, kelompok Master Gu pasti sudah dikalahkan. Semuanya, ayo bekerja lebih keras. Binatang tua ini hampir mencapai batasnya, kita bisa menang jika kita bertahan. Jiang Dong bergerak dan berteriak dengan keras, meningkatkan moral kelompok. Balasan semua orang beragam, mereka nyaris tidak membangkitkan semangat mereka. Dari awal pertarungan hingga sekarang, sudah satu jam berlalu. Esensi purba para Master Gu hampir habis, tetapi untungnya, dataran utara adalah kebiasaan umum, sebagian besar Master Gu mengembangkan jalur kekuatan. Para Master Gu bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka terutama menggunakan pertarungan jarak dekat, mereka hanya akan menggunakan esensi purba mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang lain sebagai upaya terakhir. Mengaum Tepat pada saat ini, Raja Binatang Tua itu tiba-tiba mengayunkan ekor ularnya, menyebabkan udara meledak. Ekor ular itu dengan kejam menyerang guru Gu, membuatnya terbang. Ketika dia mendarat di tanah, tulang rusuk guru Gu ini hancur, dia sangat mati. Manusia punya kecerdasan, tapi binatang buas juga punya kelicikan. Raja Binatang Tua itu memang lemah, tetapi kapal yang rusak masih memiliki paku seberat tiga pon. Saat ini, tiba-tiba meledak dan menewaskan satu orang. Para Master Gu tercengang, semangat mereka anjlok. Oh tidak, awalnya kita menemui jalan buntu. Sekarang kita telah kehilangan satu orang, aku hanya mempunyai kurang dari 20% cairan primeval di lubangku, apa yang harus aku lakukan? Mata Jiangdong menoleh, dia langsung berpikir untuk melarikan diri. Kelompok berburu ini baru dibentuk di menit-menit terakhir, melarikan diri di saat-saat terakhir mungkin akan merusak reputasinya. Tapi dibandingkan dengan hidupnya, apa reputasinya? Orang-orang dataran utara suka membunuh, mereka pada dasarnya pemberani, tetapi mereka tidak bodoh. Dulu sulit dan sulit, saya hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang saya telah memasuki tanah terberkati istana kekaisaran, sumber daya ada di mana-mana, inilah saatnya bagi saya untuk mengumpulkan kekuatan saya, bagaimana saya bisa mengorbankan hidup saya di sini. Saya punya tua dan muda di rumah, meskipun hasil perburuan saya bagus akhir-akhir ini, batu yuan yang saya peroleh hanya cukup untuk menunjang budidaya saya. Anak laki-laki di rumah itu akan memulai jalur kultivasi dalam waktu setengah tahun. Jadi, maaf semuanya. Tatapan Jiangdong berkedip-kedip, dia tiba-tiba mundur dan menanamkan sisa esensi purba ke dalam gerakan cacing gu miliknya. Lengan bajunya merobek udara, dengan sapuan lembut, ia meninggalkan awan debu. Para master gu yang tersisa tercengang, pemimpin mereka telah melarikan diri, apa gunanya bertarung? Segera, semua orang berpencar, semangat mereka jatuh ke titik terendah. Raja binatang buas kepala bumi meraung dan mengejar tanpa henti. Berengsek! Jiangdong berbalik dan mengutuk, jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Raja binatang buas tua ini tidak mengejar siapapun, ia hanya mengejarnya. Metode Jiangdong kejam dan kejam, sehingga menimbulkan dendam terhadapnya. Oh tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan mati. Seiring berjalannya waktu, cairan primeval terkuras dengan cepat. Jiangdong menjadi putus asa. Tuan Jiangdong, lari! Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Jiangdong mendengar ini dan berbalik, melihat seorang pemuda berdiri di depannya. Dia mengenalinya sebagai Mahong Yun. Dia telah bergabung dengan grup tersebut belum lama ini dan hanya memiliki budidaya peringkat satu. Dia adalah seorang master gu logistik dengan pertarungan rendah kekuatan. Ketika pertempuran dimulai, dia dikirim sebagai pion pengintai. Anak yang bodoh. Jiangdong sangat gembira. Dia segera mengubah arahnya dan berlari menuju Mahong Yun. Mata Mahong Yun terbuka lebar, melihat Raja Binatang Buas Tua itu mengejarnya. Mau tak mau dia ingin memperingatkan Jiangdong. Tapi dia tidak menyangka bahwa Jiangdong akan memimpin Raja Binatang Buas Bumi yang lama langsung ke arahnya. Mahong Yun segera berlari, tetapi Jiangdong sangat cepat. Dalam beberapa saat, dia berhasil menyusulnya. Jiangdong tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu menyelamatkan hidupku hari ini. Ini adalah kematian yang layak. Begitu dia mengatakan itu, dia mengaktifkan cacing gunya dan membuat Mahong Yun pingsan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih kerah Mahong Yun, melemparkannya ke belakang. Tapi Raja Binatang Buas Tua Bumi tidak menginginkan daging yang ada tepat di depannya. Dia tetap mengejarnya tanpa henti. Tawa Jiangdong tiba-tiba berhenti. Tapi, dia merasa suasana hatinya telah jatuh dari surga ke neraka. Saat Raja Binatang Buas Tua itu hendak menyusulnya, suara gemuruh memasuki telinganya, bumi yang luas mulai berguncang. Segera setelah itu, garis abu-abu muncul dari cakrawala. Lambat laun, garis itu menjadi lebih tebal dan jelas. Serigala. Mengapa ada begitu banyak serigala? Gelombang serigala melonjak dari cakrawala dengan aura megah, seperti banjir besar yang melanda dunia. Raja Seribu Binatang berhenti sejenak, tubuhnya gemetar saat dia berbalik dan berlari. Serigala api merah terang, serigala penyu. Kelompok serigala seperti itu, benar, ada pengumuman sebelumnya, Raja Serigala akan berburu di sini. Ahaha, surga tidak meninggalkanku, aku diselamatkan. Jiangdong linglung sejenak sebelum berteriak dengan semangat. Dia duduk di tanah, tubuhnya gemetar karena kegembiraan, air mata kebahagiaan mengalir dari matanya setelah selamat dari situasi putus asa. Tetapi pada saat berikutnya, kelompok serigala itu melonjak tanpa melambat, seperti gelombang pasang, mereka merobek dan melahap Jiangdong dalam sekejap mata. Di langit kemasan, di atas serigala hijau, keinginan Moyau menghela nafas menyedihkan di benak Fang Yuan, Fang Yuan, biarkan kelompok serigala berkeliaran dengan bebas, kemanapun mereka pergi, baik itu teman atau musuh, selama mereka berada. Hidup, mereka membantai mereka. Sifat membunuh mereka terlalu berat, meskipun Anda tidak takut menghancurkan keharmonisan surga, apakah Anda tidak takut dengan pemikiran guru-guru lainnya? 578. Kemanapun kelompok serigala pergi, rasanya seperti gelombang besar yang menyapu tanah yang diberkati dengan darah. Ekspresi Fang Yuan acu tak acu saat dia duduk di punggung Raja Serigala Biru, mengabaikan pembantaian tanpa ampun di bawahnya. Dalam benaknya, keinginan Moyau sedikit mengernyit. Dia adalah peri yang diasu oleh Spirit Affinity House, orang yang memiliki jalur lurus, dia tentu saja tidak merasakan kegembiraan saat melihat Fang Yuan membunuh dengan begitu mudah. Pemuda ini bisa menyamarkan identitasnya dan menyelinap ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran di bawah pengawasan Dewa Gu Dataran Utara, dia adalah orang yang gagah berani dan licik. Dia juga dapat menguraikan petunjuk warisanku dan menyempurnakan Gu Abadi, dia memiliki pertemuan yang sangat kebetulan dan metode yang luar biasa. Dia juga fleksibel, ketika dia tahu dia tidak bisa menang, dia segera berkompromi, dia sangat cerdik. Apa latar belakangnya? Keinginan Moyau tidak bisa tidak menebak-nebak. Dia baru saja keluar dari pavilion air dan bersemayam dalam pikiran Fang Yuan, meskipun dia telah menguraikan banyak pemikiran Fang Yuan dan mengetahui banyak rahasia. Namun Fang Yuan bereaksi dengan cepat dan segera mengambil tindakan, menyebabkan kemajuannya hanya sedikit. Jadi, wasiat Moyau tidak mengetahui banyak rahasia Fang Yuan. Di antaranya, ada juga rahasia yang diungkapkan Fang Yuan padanya. Dia tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki jangkrik musim-semi musim gugur. Dia tidak tahu bahwa Fang Yuan adalah rahasia terbesar seorang transmigran. Ini adalah dunia gu. Moyau sudah lama meninggal, hanya surat wasiat yang tertinggal. Tanpa bisa mengaktifkan cacing gu, keinginan Moyau hanya bisa menindas pencapaian jalur kebijaksanaan rendah Fang Yuan. Saya baru saja tiba, saya tidak tahu latar belakangnya. Pemuda ini memiliki kemauan yang kuat dan merupakan orang yang sangat keras kepala. Saya harus menunggu sekarang dan membimbingnya untuk mengembalikan pavilion air ke Sekte. Selama aku kembali ke Spirit Affinity House, belum terlambat untuk membujuknya. Kehendak Moyau mewarisi sebagian kebijaksanaan tubuh utama, melihat bujukannya tidak berguna, dia tetap diam. Tidak ada perlawanan di tanah, tatapan Fang Yuan menakutkan saat dia perlahan-lahan menarik kembali tatapannya yang menghina, dia duduk di punggung serigala dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia bukanlah orang yang membunuh orang tak bersalah. Pasti ada alasan baginya untuk membiarkan para serigala menyapu seluruh jamuan makan dan membantai semua orang di sepanjang jalan. Yang pertama adalah memancing para iblis bumi ke bawah tanah. Binatang kepala bumi adalah binatang buas. Ia akan tertarik dengan bau darah yang kental, yang akan mengisifat ganasnya dan secara proaktif muncul dari tanah. Kedua, membantai banyak orang akan mendatangkan jiwa dalam jumlah besar. Pada awal kontes Istana Kekaisaran, Fang Yuan telah menggunakan katak pemakaman jiwa untuk mengumpulkannya. Dia memiliki Gunung Danghun. Selama Gunung Danghun tidak hancur total, semakin banyak jiwa yang dimilikinya, semakin baik. Ketiga, hal itu juga bisa menguji keinginan Mo Yao dalam pikirannya. Adapun dampak buruk dari pembunuhan Gumasters yang tidak disengaja, Fang Yuan tidak takut. Belum lagi dia sudah membuat pengumuman sebelumnya dan sudah meletakkan dasar. Sekalipun opini publik sedang mendidih dan masyarakat merasa kesal dan benci, lalu kenapa? Dia berada di puncak alam fana, Raja Serigala Chang San Yin yang terkenal. Dia bukan lagi anak kecil yang menginjak S.T.P.S. beberapa tahun lalu. Di tanah terberkati istana kekaisaran yang tidak bisa dimasuki oleh para dewa abadi, aumannya akan membuat semua master gugemetar. Dengan hentakan kakinya, istana suci itu akan bergetar. Hanya dengan berpikir, kelompok Serigala akan melolong dan darah akan mewarnai ribuan li dengan darah. Ada pepatah terkenal di bumi, kekuatan politik berasal dari laras senjata. Kekuatan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah kebenaran. Tapi di bumi, ini tentang mengumpulkan orang. Selain kekerasan dan tinju, seseorang harus menggunakan kebenaran untuk menyembunyikannya, dan menggunakan hati masyarakat untuk menengahi. Namun di sini, kekuatan individu bisa mengalahkan kekuatan kolektif. Hati dan kebenaran masyarakat lemah. Belum lagi yang lain, ambil saja situasi Fang Yuan saat ini sebagai contoh, siapa yang peduli dengan kebencian omong kosongmu, aku akan menghancurkan siapapun yang datang. Siapapun yang tidak enak dipandang, saya akan membantai mereka semua. Meremehkan semua makhluk hidup, menginjak-injak hati manusia, bebas dan tak terkendali seperti angin. Tapi Fang Yuan bertekad untuk mengejar dao besar dan tidak tertarik membantai semut. Pembantaian skala besar hari ini hanyalah sebuah langkah kecil menuju tujuan besarnya. Memikirkan tujuan ini, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Mengaum. Raungan binatang buas bergema di balik awan. Di kejauhan, sebuah bukit mengjulang dari tanah, dan dengan ledakan, tanah dan bebatuan berterbangan kemana-mana saat kepala bumi miriat bisking setinggi 50 zang melompat keluar. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin saat dia mencibir, itu kamu. Ia segera memerintahkan kelompok serigala untuk menyerang. Untuk sesaat, pikiran melayang di benaknya seperti gelembung dan gerimis, tanpa henti. Melihat ke bawah dari langit, 10 ribu serigala berlari kencang seperti air pasang yang tak ada habisnya, pemandangannya sangat spektakuler. Saat mendekati raja binatang segudang kepala bumi, kelompok serigala tiba-tiba terpecah menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok seperti semut memanjat gajah. Pada saat yang sama, serigala biru melolong, berputar mengelilingi raja binatang segudang kepala bumi seperti sekawanan burung yang mengelilingi pohon. Kepala bumi miriat bisking melompat ke dalam kelompok serigala, menyapu ke kiri dan ke kanan, darah serigala berceceran dan mayat serigala berserakan di tanah. Kakinya yang besar meninggalkan lubang-lubang berdarah yang mengerikan. Fang Yuan tersenyum, duduk tegak di awan. Di bawah komandonya, kelompok serigala maju dan mundur dengan cara yang jelas, bergegas maju dalam gelombang, membentuk pertempuran semut yang melahap gajah. Kepala bumi miriat bisking meraung lagi dan lagi, menyerang ke kiri dan ke kanan, menyebabkan kerusakan besar pada kelompok serigala, itu benar-benar berani. Dalam benaknya, Mo Yao tersentak, sedikit terkejut dengan pencapaian jalur perbudakan Fang Yuan. Tes, tak disangka anak ini punya begitu banyak bakat, di usia yang begitu muda, dia bisa mengendalikan segudang serigala seolah-olah dia sedang bernapas, memerintah mereka dengan tenang seperti lengannya sendiri, melawan musuh yang kuat dengan pertarungan gesekan, dia punya penguasaan mendalam atas jalur perbudakan. Ini adalah penguasaan tingkat master. Namun dia hanya sedikit terkejut. Mo Yao berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia bukan gui mortal biasa, dia adalah perirumah afinitas roh generasi tertentu, visinya sangat tinggi, dan dalam ingatannya, ada banyak tuan muda seperti Fang Yuan. Pertempuran berlangsung beberapa saat, Raja Binatang Segudang Kepala Bumi meraung lagi dan lagi, kelelahan oleh kelompok serigala, tidak lagi ganas. Sejumlah besar Raja Binatang Segudang Kepala Bumi muncul dari bawah tanah, bergabung dalam pertempuran. Fang Yuan tersenyum ringan, dia sudah menduga hal ini dan memerintahkan dengan tenang. Hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan sejak awal. Bagaimana mungkin kelompok Raja Binatang Buas Segudang Kepala Bumi berukuran tak terhitung jumlahnya bisa menjadi tandingannya. Medan Perang Besar itu memiliki radius seribu li, namun Fang Yuan dengan cerdik membaginya menjadi puluhan bagian, menggunakan kelompok serigala yang lemah untuk mengelilinginya, dan kemudian menggunakan binatang bermutasi yang kuat untuk membentuk barisan depan, saling bentrok. Pertama, satu area dihancurkan dan dimakan oleh kelompok serigala, lalu area kedua dan ketiga, seiring dengan bertambahnya keuntungan, skala kemenangan semakin condong ke arah Fang Yuan. Akhirnya, kecepatan melahap kelompok serigala menjadi semakin cepat, sampai Raja Binatang Segudang Kepala Bumi terbunuh di tempat. Kultivasi jalur perbudakan anak ini memang lumayan, meski perintahnya teliti dan berani, tajam dan lembut, dia masih jauh dari level Grandmaster. Mo Yao berpikir. Para Master Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan, apapun aspeknya, semuanya sangat mendalam. Mereka jelas menggunakan cacing Gu yang sama, namun beberapa Master Gu menggunakannya dengan sangat cemerlang, bahkan mencapai tingkat seni. Orang-orang menyebut orang seperti itu, Guru. Guru hanya dapat ditemukan dan tidak dicari, mereka tidak dapat dipupuk hanya dengan mengandalkan sumber daya. Mereka tidak hanya membutuhkan bakat, mereka juga membutuhkan bakat. Namun di atas Master, masih ada Grandmaster. Membandingkan Master dengan Grandmaster seperti membandingkan rumput dengan pohon. Selain bakat, bakat, dan sumber daya, seseorang juga harus memiliki peluang dan pemahaman. Selama seseorang mencapai Grandmaster, mereka akan mampu memahami jalan apapun, memahami Yin dan Yang, alam semesta, dan memahami kedalaman alam semesta, melampaui dunia fana, mereka abadi di antara yang abadi, orang bijak di antara orang bijak. Mo Yao adalah seorang Grandmaster jalur penyempurnaan, meskipun dia telah meninggal, visinya masih ada. Dia telah melihat banyak guru ketika dia masih hidup, dan merasa bahwa pencapaian Fang Yuan tidak buruk terutama karena usianya yang masih muda. Tidak lama kemudian, Raja Binatang Segudang Kepala Bumi jatuh ke tanah, sekarat karena luka berat. Darah merah cerah mengalir keluar dan dengan cepat membentuk genangan darah di sekitarnya. Fang Yuan terbang ke bawah dan mengulitinya secara pribadi. Setelah membersihkannya, dia segera memurnikan gu di genangan darah, dikelilingi oleh kelompok serigala. Kepala Bumi Zombie Gu milik Mo Yao yang ditingkatkan membutuhkan daging dan darah segar, dan Raja Binatang Segudang Kepala Bumi adalah yang terbaik, diikuti oleh Raja Seribu Binatang dan Raja Seratus Binatang. Karena itu, Fang Yuan secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh Raja Binatang Segudang Kepala Bumi. Penyempurnaan gu berlangsung selama tiga hari tiga malam sebelum berhasil. Setelah Fang Yuan mencapai tujuannya, dia membubarkan sebagian besar kelompok serigala dan melepaskan mereka ke alam liar. Dia hanya membawa monster elit yang bermutasi dan kembali ke Istana Suci tanpa henti. Medan perang menjadi sunyi senyap. Dari tumpukan kecil mayat serigala hutan darah, seorang pria berdarah tiba-tiba merangkak keluar. Pria berlumuran darah itu terhuyung-huyung, Setelah beberapa langkah, dia tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Dia terengah-engah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam, Aku masih hidup. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka wajahnya dengan keras, akhirnya memperlihatkan penampilan aslinya. Itu tidak lain adalah Mah Hong Yun. Ternyata setelah dia dipukul hingga pingsan oleh Jiang Dong, dia terjatuh ke tanah tak sadarkan diri. Raja Binatang Segudang Kepala Bumi itu tidak mempedulikannya dan mengejar Jiang Dong. Namun segera setelah itu, kelompok serigala menyapu dan membantai semua makhluk hidup, Mah Hong Yun digigit oleh serigala. Jika itu adalah serigala liar biasa seperti serigala penyu, serigala air atau serigala angin, Mah Hong Yun pasti sudah terkoyak-koyak, terkoyak-koyak dan disimpan di dalam perut serigala. Untungnya, itu adalah serigala hutan darah seukuran gunung kecil yang memakannya. Serigala ini membuka mulutnya yang besar dan menjilat dengan lidahnya, langsung menjilati seluruh rumput dalam jarak seratus langkah. Mah Hong Yun bercampur dengan mayat Raja Binatang Segudang Kepala Bumi dan menjadi makanan di perut serigala hutan darah. Jika terus berlanjut, cepat atau lambat Mah Hong Yun akan dicerna oleh serigala hutan darah, berubah menjadi tumpukan kotoran serigala. Tapi setelah pertempuran dengan Raja Binatang Buas Segudang Kepala Bumi, serigala hutan darah ini dikepung dan mati di medan perang, perutnya terbelah dan udara bocor masuk. Mah Hong Yun dengan pusing terbangun dan buru-buru merangkak keluar. Pertempuran telah berakhir, medan perang dipenuhi dengan mayat binatang buas. Kadang-kadang, ada binatang buas yang terluka parah dan belum mati sambil melolong dan terengah-engah, membuat lingkungan sekitar semakin sunyi-senyap. Terengah-engah Mah Hong Yun sudah cukup, staminanya berangsur pulih dan bau darah yang kental memenuhi hidungnya. Dia tahu ada yang tidak beres, saya harus segera meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian, banyak binatang buas akan tertarik oleh bau darah. Mah Hong Yun tumbuh di dataran utara, sedikit pengetahuan tentang bertahan hidup ini sudah tertanam dalam tulangnya. Dia segera berdiri dan melihat ke arah Istana Suci, segera berangkat. Namun setelah beberapa langkah, dia berhenti. Tatapannya tertarik pada cacinggu. Ini adalah guliar dari mayat kepala bumi segudang binatang. Ketika kepala bumi segudang binatang mati, guliar akan hancur atau terbang menjauh. Tapi guliar ini tersangkut patah tulang dan tidak bisa terbang. Ini seharusnya peringkat dua, itu sesuatu yang gu, meski Mah Hong Yun tidak dapat mengingatnya dengan jelas, hal itu tidak menghalanginya untuk mengetahui nilai dari cacinggu ini. Gu yang bagus, gu yang bagus. Bahkan jika saya tidak bisa menggunakannya, saya bisa menjualnya dengan harga batu yuan yang banyak. 579. Di taman, cahaya perak bersinar terang saat tanaman bergoyang tertiup angin. Duduk di pavilion, Fang Yuan bermain dengan mayat kepala bumi gu di tangannya. Gu ini berbentuk seperti cacing tanah, berbadan kuning dan sepanjang lengan bayi. Saat ini, benda itu melingkari jari Fang Yuan, bergerak seperti ular. Itu disempurnakan menggunakan resep gu yang ditingkatkan yang disediakan oleh Mo Yao, menggunakan mayat dan daging raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sebagai fondasinya. Namun, Fang Yuan tidak mengujinya. Dia adalah orang yang berhati-hati, mayat kepala bumi gu ini dimurnikan menggunakan resep gu yang lebih baik, bagaimana jika ada masalah. Meskipun dia telah mencapai kompromi dengan keinginan Mo Yao dalam pikirannya, pihak lain adalah peri dari rumah afinitas roh jalan lurus, serta Grandmaster jalur penyempurnaan, dia harus waspada terhadapnya. Tetapi seorang Grandmaster adalah seorang Grandmaster, pencapaian jalur penyempurnaan saya sudah berada di ranah master. Tapi dibandingkan dengan Mo Yao, dia terlihat ke kanak-kanakan seperti anak kecil. Memikirkan kembali proses pemurnian mayat kepala bumi gu, Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Dalam keseluruhan proses penyempurnaan gu, Mo Yao hanya menyebutkan tiga kalimat, namun itu adalah poin utama dan sentuhan akhir. Fang Yuan mendapat banyak manfaat dan menjadi tercerahkan. Tapi dia tidak tahu bahwa keinginan Mo Yao juga mendesah dalam hatinya. Tuan ganda, untuk berpikir bahwa anak ini bukan hanya ahli jalur perbudakan, tetapi juga ahli jalur penyempurnaan. Dia masih sangat muda, namun dia sudah menjadi master ganda. Bahkan dalam ingatanku, tidak banyak orang dengan bakat seperti itu. Pantas saja dia begitu ambisius, ingin menjadi yang mulia, sebanding dengan surga pencuri, bumi surga, dan matahari raksasa. Wajar jika seorang pemuda menjadi sombong dan angkuh. Mo Yao masih mencemoh, ambisi, Fang Yuan untuk menjadi sebanding dengan yang mulia, tapi itu bisa dimengerti. Tetapi untuk menjadi seorang master, bakat saja tidak cukup, perlu sumber daya yang memadai. Atau bahkan bimbingan seorang guru yang hebat. Sepertinya anak ini memiliki latar belakang yang dalam. Sebelumnya, Mo Yao sudah mengetahui rahasia Fang Yuan memiliki tanah terberkati Hu Immortal. Sekarang, dikombinasikan dengan informasi, master ganda, dia semakin merasa bahwa Fang Yuan memiliki latar belakang yang hebat. Anak buah Wolf Wang Da, keluarga G, dan leluhur keluarga Chang datang untuk mencari audiensi. Seorang pelayan datang untuk melapor. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya, dialah yang memanggil kedua orang ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, umumkan. Ia, di luar pintu, pelayan itu dengan hormat mundur. Tidak lama kemudian, mereka berdua menghampiri dan berlutut di tanah. Dia melakukan koutau tiga kali dengan cara yang sangat hormat dan menakutkan. Setelah melalui kontes baptisan istana kekaisaran dan memiliki posisi tinggi tanpa kekurangan sumber daya, di bawah Raja Serigala, Ge Guang dan Chang Ji Yu sudah menduduki peringkat empat Master Gu. Fang Yuan melirik mereka berdua. Dia tidak meminta mereka untuk bangun. Sebaliknya, dia bertanya, apa yang saya minta Anda lakukan beberapa hari yang lalu? Setelah Fang Yuan menang dan kembali ke istana suci, dia memerintahkan kedua pemimpin suku untuk mengerahkan para Master Gu dari kedua suku tersebut. Bersihkan medan perang untuknya. Membalas anak buah Wolf Wang Da, medan perang telah dibersihkan. Total, Ge Guang ingin melaporkan perolehannya, tetapi diselah oleh Fang Yuan. Dia tidak terlalu peduli dengan rampasan perang ini dan hanya bertanya, berapa banyak Master Gu yang kamu tangkap. Ge Guang tidak menjawab kali ini. Dia berlutut di tanah dan memberi isyarat kepada Chang Ji Yu dengan matanya. Semua orang tahu bahwa Chang Ji Yu adalah anak kandung Chang San Yin. Setelah Fang Yuan menguasai suku Chang, dia menunjuk Chang Ji Yu sebagai pemimpin suku. Saat Fang Yuan bertanya, Ge Guang membiarkan Chang Ji Yu menjawab karena dia melihat hubungan ini dan sengaja mengungkapkan niat baik kepada Chang Ji Yu. Ekspresi Chang Ji Yu penuh hormat, tetapi tatapannya menunjukkan pemujaan yang fanatik. Ia berkata dengan jelas, hati manusia tidak dapat diduga, keserakahan sulit untuk dipuaskan. Bahkan dengan pengumuman dari ayah anda, masih banyak Master Gu yang menyelinap ke medan perang untuk mencuri mayat binatang buas atau guliar. Saat ini, pemimpin suku Ge Guang dan saya telah bekerja sama untuk menangkap lebih dari 180 Master Gu. Mereka semua dikurung di penjara bawah tanah. Namun masih banyak pula orang-orang licik yang menyelinap masuk dan keluar ketika kita tidak siap, menuai tanpa menabur. Saya telah memperoleh banyak informasi melalui interogasi. Selama ayah memberi perintah, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menangkap ikan yang lolos dari jaring dan membawanya ke pengadilan. Meskipun Chang Ji Yu sedang berlutut di tanah, tubuh bagian atasnya lurus. Hidungnya mancung, alisnya hitam, punggungnya lebar, dan pinggangnya tipis. Dia berbicara dengan nada tegak, mengeluarkan aura heroik. Fang Yuan tersenyum. Ia tidak tertarik untuk menangkap ikan yang lolos dari jaring. Ia berkata, Medan perang sangat luas, tidak ada gerbang atau jalan masuk yang harus dijaga. Tidaklah buruk untuk menangkap begitu banyak Master Gu. Kalian berdua telah melakukannya dengan baik. Adapun yang lain, itu adalah kemampuan mereka untuk membuat mereka mencuri, tidak perlu melanjutkan masalah ini. Mundur dan bawa tawanan ini kepadaku. Ya, bawahan anak patuh. Tidak lama kemudian, keduanya mengawal hampir 200 tawanan. Berdasarkan perintah Fang Yuan, sebuah aulah besar khusus disediakan untuk memenjarakan para Master Gu ini. Kalian semua, keluar dan tutup pintu, jaga lingkungan sekitar, tidak ada orang luar yang boleh masuk dalam jarak 100 langkah. Jika ada ahlinya, informasikan kepada saya terlebih dahulu. Fang Yuan memecat semua anggota lainnya, hanya menyisakan dia dan para tawanan. Pintunya tertutup dan tidak ada lampu, aulah menjadi gelap gulita. Hal ini tentu menambah kegelisahan dan kegelisahan di hati para tawanan. Lang Wang Da, apa niatmu menangkap kami? Tahukah kamu bahwa saya adalah anggota suku Hei? Dari segi hubungan, heh, Tuan Hei Lulan adalah sepupuku. Seorang Tuan Mudagu di antara para tawanan berteriak. Fang Yuan mencibir, mengaktifkan cacinggu dan menjentikkan jarinya. Bam! Dengan suara lembut, kepalanya meledak seperti semangka, dengan materi otak putih mengalir keluar. Semua orang menjadi gempar. Mereka ketakutan, langsung panik. Segera setelah itu, dengan satu orang yang memimpin, banyak orang merespons dan berlutut di tanah. Lang Wang Da, orang rendahan ini pantas mati. Dari semua hal yang seharusnya tidak kulakukan, mencuri rampasan perang Tuan, orang rendahan ini dibutakan oleh lemak babi. Saya mohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami, tolong ampuni kami, Tuan. Fang Yuan adalah orang yang galak, tapi sekarang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membunuh orang di setiap kesempatan, itu benar-benar kejam. Para Master Gu ini bukanlah ahli, kebanyakan dari mereka berada di peringkat satu atau dua, mereka tidak memiliki latar belakang yang baik dan tidak dapat memasuki menara 88.Zenyang. Menghadapi ahli tahap puncak peringkat lima seperti Fang Yuan, mencoba melawan berarti mendekati kematian, mereka hanya bisa memohon belas kasihan. Bising, Fang Yuan berteriak ringan, suaranya bergema di aula. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh orang yang paling memohon belas kasihan. Siapapun yang berani membuat keributan, aku akan membunuh mereka. Fang Yuan berbicara dengan ringan, suaranya tidak keras, tetapi tetap terdengar di telinga semua orang. Seluruh aula senyap seperti jangkrik di musim dingin. Suasana begitu hening bahkan suara jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Fang Yuan merasa puas, dia menanyakan keinginan Mo Yao dalam benaknya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Mo Yao tertawa ringan, ini mudah, adik kecil, dengarkan saja instruksiku dan tempatkan cacingku. Dia langsung memanggil Fang Yuan, adik. Nada suaranya mengungkapkan rasa keintiman. Fang Yuan dengan dingin mendengus di dalam hatinya, tapi tidak membantah, malah mengikuti instruksi Mo Yao. Setiap kali Mo Yao memberi instruksi, seekor cacingku akan terbang keluar dari Fang Yuan. Cacingku ini adalah cacingku yang membentuk jurus pembunuh raja zombie surgawi berlengan enam, guzombie kepala bumi, guzombie asura, guzombie iblis surgawi, dan seterusnya. Mereka dilempar ke balok utama atau ditempatkan di sudut. Satu demi satu, cacingku melesat melintasi langit, meninggalkan bayangan warna-warni di mata para tawanan. Orang-orang ini ketakutan, tetapi tidak berani bertanya apapun. Mereka berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Seperti anak ayam kecil. Mayat tanpa kepala dari dua orang yang dibunuh oleh Fang Yuan masih tergeletak di kaki mereka, darah mengucur dari leher mereka yang patah, dan bau darah perlahan menyebar di aula. Setelah mengatur cacinggu ini, Fang Yuan mengikuti instruksi Mo Yao dan menuangkan esensi purbanya. Urutan infusnya sangat khusus, tiba-tiba memilih cacinggu di sudut tenggara. Tiba-tiba lurus ke pojok barat laut, dan tiba-tiba berpindah ke sisi kiri dan kanan. Terkadang itu adalah gu utama, terkadang itu adalah gu tambahan. Bahkan Fang Yuan pun bingung, dalam hati dia waspada. Ketika semua cacinggu diaktifkan, gumpalan cahaya itu perlahan-lahan menyatu, dengan cepat membentuk cahaya kuning yang menutupi bagian dalam aula, membentuk mercusuar yang menyelimuti semua tawanan di aula. Ini, hati Fang Yuan bergetar, pupil matanya membesar. Dalam benaknya, surat wasiat Mo Yao tertawa ringan, menjelaskan, ini adalah rumah gu. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Raja Zombie Surgawi berlengan enam ini, apakah esensinya adalah rumah gu? Mo Yao terkekeh, bocah bodoh, tahukah kamu bahwa inti dari rumah gu adalah jurus yang mematikan? Raja Zombie Surgawi berlengan enam adalah jurus yang mematikan. Rumah gu juga merupakan jurus mematikan, esensinya sama, secara alami dapat diubah. Mata Fang Yuan berkedip-kedip cemerlang. Dia merasakan makna tersembunyi Mo Yao dan segera bertanya, menurut apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti semua jurus mematikan bisa diubah menjadi rumah gu? Tentu saja. Mo Yao menjawab dengan tegas, manusia adalah roh semua makhluk hidup, gu adalah inti langit dan bumi, pembawa dao agung. Cacing gu memiliki efek tunggal. Apa itu langkah mematikan? Ini adalah menggabungkan cacing gu yang berbeda dan menumpuk efeknya bersama-sama, baik membuat satu sisi efeknya tidak ada bandingannya, atau membuat efeknya kompleks, dengan mempertimbangkan banyak aspek. Mo Yao tidak berlebihan, apakah dia bisa memahaminya atau tidak, itu terserah Fang Yuan sendiri. Fang Yuan linglung, inspirasi terus-menerus muncul di benaknya. Kata-kata Mo Yao sepertinya menembus lapisan kertas jendela, meningkatkan penglihatannya ke tingkat yang baru. Itu benar, inti dari rumah gu adalah jurus yang mematikan, hanya saja bentuknya sudah tetap. Misalnya, Menara 88 Titik Zenyang, atau Pavilion Air. Yang pertama mencakup Istana Kekaisaran, menyinggung dataran utara, menjarah sumber daya, dan menyimpan warisan. Yang terakhir ini samar-samar terlihat dan dapat digunakan untuk pertahanan dan penyimpanan. Fungsi-fungsi ini tidak dapat disediakan oleh satu Wong Gu, ini adalah kombinasi dari Wong Gu yang dibuat oleh Master Gu. Dilihat dari sudut lain, rumah gu hanyalah salah satu bentuk gerakan mematikan. Karena Raja Zombie Surgawi Berlengan 6 hanya bisa digunakan padaku, mengapa itu tidak bisa membentuk rumah Gu dan mempengaruhi banyak orang pada saat yang bersamaan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan melihat ke depannya lagi. Di rumah Gu, tubuh para tawanan guru Gu sudah mulai berubah. Apa? Apa yang terjadi padaku? Semua orang berteriak ketakutan, mereka menemukan bahwa kulit mereka dengan cepat menumbuhkan sisi kemas. Ah, sakit sekali, sakit sekali. Gatal, terlalu gatal, aku tidak tahan lagi, bunuh saja aku. Tak lama kemudian, mereka jatuh ke tanah satu demi satu, ada yang menggaruh kulit dan merobek-robek pakaiannya, ada yang melengkungkan punggung seperti udang, memegangi dada saat darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Apa? Benda apa ini? Kenapa ada lengan mengerikan yang tumbuh di punggungku? Tak lama kemudian, teriakan warga mencapai puncaknya hingga mengguncang genteng. Lengan tumbuh satu per satu, tiap lengan berbeda, ada yang hijau tua, ada yang umut tua, ada yang kuning, dan ketebalannya berbeda-beda, tampak cacat dan jelek. Tapi Fang Yuan tidak peduli dengan detail kecil seperti itu, dia menyipitkan matanya, merasakan aura berbahaya dari para Master Gu, dia merasakan kegembiraan di hatinya, tetapi juga ketakutan. 580. Di aula yang dalam dan tenang, hanya Fang Yuan yang berdiri di sana. Suasananya sunyi senyap. Cahaya kuning samar saling terhubung, membentuk bentuk rumah Gu. Di mercusuar, ada mayat berserakan di tanah. Hampir 200 Master Gu meninggal secara tragis. Beberapa dari mayat ini bersisik, tubuhnya kaku seperti besi, beberapa memiliki lengan yang mengerikan dan memiliki ekspresi yang menyeramkan. Beberapa bahkan meledakkan diri, anggota tubuh mereka yang patah berjatuhan di mana-mana. Ekspresi Fang Yuan muram saat dia bertanya pada Mo Yao dalam benaknya, inikah jurus mematikan yang kamu pikirkan? Mo Yao berkata dengan percaya diri, para Master Gu ini pasti akan mati. Raja zombie surgawi berlengan enam adalah jurus pembunuh jalur kekuatan, dan memiliki persyaratan tinggi pada tubuh Master Gu. Sekarang tampaknya bahkan dengan landasan jalur kekuatan Anda, Anda tidak dapat menahan intensitas ini. Fang Yuan mendengus, mengungkapkan ketidakpuasannya, inikah penjelasan yang Anda berikan kepada saya? Anda pikir saya tidak bisa melihatnya? Jurus mematikan ini memiliki banyak kekurangan, 50 hingga 60 orang tewas di awal, hampir 100 orang tewas di tengah-tengah, dan pada akhirnya, hanya enam hingga tujuh Master Gu yang masih bisa bertahan. Setidaknya ada tujuh belas kekurangan. Jangan lupa, kita punya perjanjian. Hehehe, Mo Yao terkikik, dia tidak keberatan diancam, dan menjawab, Adik, jangan tidak sabar. Raja zombie surgawi berlengan enam hanyalah ciptaan awal, wajar jika ia memiliki beberapa kekurangan. Selama kita terus memperbaikinya, perlahan-lahan akan mencapai kondisi ideal. Dia membalas Fang Yuan sambil berpikir, anak ini tidak sederhana, dia benar-benar bisa merasakan tujuh belas kekurangan. Dengan pencapaian Master jalur penyempurnaannya, dia hanya bisa melihat sebelas. Tampaknya pencapaian jalur kekuatannya telah mencapai batas level Master. Mo Yao tidak tahu bahwa Fang Yuan sebenarnya sedang mempermainkannya. Saya hanya melihat tujuh kekurangan. Saya sengaja menambahkan sepuluh. Saya ingin menipunya, sepertinya langkah mematikan ini memiliki lebih dari tujuh belas kelemahan. Fang Yuan menghitung dalam pikirannya. Mo Yao mencoba memperkirakan kedalamannya, sementara Fang Yuan juga mencoba memperkirakan fondasi Mo Yao. Raja Zombie Surgawi berlengan enam. Ada banyak kekurangan, Master Gu yang digunakan untuk pengujian semuanya mati. Tapi Fang Yuan tidak khawatir. Sebaliknya, dia senang. Secara logika, Mo Yao adalah seorang Grandmaster penyempurnaan. Bahkan jika itu adalah jurus pembunuh yang dibuat dengan tergesa-gesa, itu tidak akan memiliki banyak kekurangan. Memang benar bahwa Mo Yao adalah seorang Grandmaster penyempurnaan, tapi apa yang ada di sini sekarang, hanyalah sebagian dari keinginannya. Kompromi Fang Yuan adalah sebuah kebohongan. Dia ingin menghilangkan keinginan Mo Yao. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Penyelidikannya telah memungkinkan dia menemukan kelemahan dalam keinginan Mo Yao. Meskipun saya tidak paham dengan jalur kebijaksanaan, saya telah membayar mahal sebelumnya. Membeli banyak informasi mahal dari Joel Yellow Skis juga berharga. Jalan hikmah adalah jalan mencari kebijaksanaan, terbagi menjadi pikiran, kehendak, dan emosi. Pikiran adalah fondasinya, tetapi ketika manusia berpikir, pikiran akan muncul satu demi satu. Banyak pemikiran berkumpul, akan terbentuk. Ketika keinginan yang berbeda terjerat tanpa henti, cinta akan terbentuk. Pikiran itu seperti rumput liar, tidak bisa dipadamkan, tumbuh kembali. Kehendak selalu berubah, bisa sekeras baja, seluas langit, atau berkobar seperti api. Emosi itu seperti air, ketika dangkal, ia seperti sungai kecil, tidak dapat diputus atau dipatahkan. Beres. Jika dalamnya dalam, ia seperti lautan. Langit dan bumi berguncang, kekuatannya tak tertandingi. Dari ketiganya, cintalah yang paling sulit diberantas. Kehendak adalah yang kedua, pikiran paling mudah dihancurkan, tetapi juga paling mudah dibentuk. Aku harus bersuka cita karena yang tersisa di pikiranku sekarang hanyalah kemauan moyao, dan bukan emosinya. Ketika seseorang berpikir, maka terciptalah pikiran, pikiran-pikiran itu saling bertabrakan, dapat musnah atau melebur, dan akhirnya timbuloh pikiran baru, inilah hasil dari pikiran itu. Lalu bagaimana dengan surat wasiat? Hehehe. Fang Yuan memikirkan hal ini dan tertawa dingin dalam pikirannya. Kemauan bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk hanya dengan mengumpulkan segala macam pemikiran acak. Tapi kemauan memang merupakan kombinasi dari pemikiran yang tak terhitung jumlahnya. Begitu suatu kemauan memikirkan suatu masalah, ia akan menggunakan pikirannya sendiri untuk saling bertabrakan, menciptakan pemikiran baru dan memperoleh hasil dari pemikiran tersebut. Mo Yao adalah seorang Grandmaster Penyempurnaan, keinginannya juga mewarisi tingkat pencapaian seorang Grandmaster Penyempurnaan. Tapi dia menciptakan Raja Zombie Surgawi berlengan enam yang cacat, bukan karena kemampuannya terbatas, tapi karena dia mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, dia tidak berani berpikir lebih dalam. Pada titik ini, Fang Yuan telah menemukan kelemahan dari keinginan Mo Yao. Orang hidup yang berpikir tanpa henti akan membahayakan tubuhnya, apalagi sisa wasiat. Semakin banyak keinginan berpikir, semakin banyak ia mengkonsumsi dirinya sendiri, dan semakin lemah jadinya. Jika Mo Yao masih hidup, pikiran yang dikonsumsi oleh keinginannya akan terisi kembali dalam pikirannya. Tapi situasi saat ini adalah, Mo Yao sudah mati. Mengapa wasiatnya tidur di pavilion air, baru terbangun ketika Fang Yuan masuk? Karena keinginannya tidak bisa terjaga setiap saat. Saat dia bangun, pikirannya lincah, artinya dia bisa berpikir. Semakin dia berpikir, semakin lemah keinginannya, dan pada akhirnya, keinginannya akan mati. Melihat menara Zenyang 88 titik, rumah Gu Abadi Peringkat 8 yang megah dan megah ini berisi kehendak Dewa Matahari Raksasa. Tapi bahkan seseorang sekuat keinginan Giant Sun Immortal pun tertidur sekarang. Entah itu kehendak Matahari Raksasa atau kehendak Mo Yao, mereka tidak memiliki akar, tanpa pengisian apapun, mereka hanya akan menjadi lebih lemah. Meskipun pencapaian jalur kebijaksanaan saya sangat dangkal, saya memiliki keuntungan yang sangat besar. Artinya, saya masih hidup. Saat ini, meski aku tidak bisa menandingi keinginan Mo Yao, selama aku punya cukup waktu untuk mempertahankan kebuntuan ini, hasilnya adalah kemenanganku. Memikirkan hal ini, Fang Yuan berhenti memikirkan hal ini. Lagipula, dia sudah memikirkan sebagian keinginan Mo Yao. Berpikir terlalu banyak akan menghasilkan lebih banyak pemikiran, meskipun dia menggunakan pemikiran luar angkasa Gu sekarang, tidak ada jaminan bahwa Mo Yao akan menemukan kekurangannya. Mendesah. Di aula, Fang Yuan menghela nafas pelan. Keinginan Mo Yao merupakan beban yang sangat besar, ketika Fang Yuan memikirkan masalah, dia harus waspada. Awalnya, menyelinap ke tanah terberkati istana kekaisaran dan merebut lanskap seperti sebelumnya, Gu abadi telah membuatnya memutar otak. Sekarang, dengan musuh besar yang mengintai di benaknya, Fang Yuan harus berhati-hati, setiap kali dia memikirkan suatu masalah, dia harus memikirkan hal lain. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan bisa melakukan ini hanya dengan menenangkan pikiran dan konsentrasinya. Tetapi ketika Fang Yuan melakukannya sekarang, dia merasa lelah secara mental dan fisik, dengan perasaan lelah mental. Surat wasiat Mo Yao mendengar desahan ini, tetapi salah memahami Fang Yuan. Dia menghibur, hehehe, adik, kamu masih muda. Kamu harus bekerja keras, kenapa kamu menghela nafas? Jangan khawatir, saya telah memodifikasi jurus mematikannya, saya perlu mengubah enam cacing gu, dan menambahkan tiga lagi. Oh, alis Fang Yuan terangkat, dia berkata dengan tenang, saya ingin mendengar detailnya. Mo Yao menjelaskan secara detail. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkat Ihu Imortal. Berkomunikasi dengan Jewel Yellow Skis dan menukar Gu Fana bukanlah masalah. Di saat yang sama, Fang Yuan memerintahkan Ghe Guang dan Chang Ji Yu. Mereka diam-diam menangkap Gu Masters dan membawa mereka ke olah. Tiga hari kemudian, ada lagi percobaan pada manusia. Hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi masih ada kekurangannya. Mo Yao menggabungkan hasilnya, dia menyarankan modifikasi lain. Fang Yuan melakukan apa yang diperintahkan, dia melakukan ini berulang kali, tidak merasa bosan. Dia tahu dengan jelas, keinginan Mo Yao memiliki tingkat pencapaian Grandmaster, tetapi dia tidak ingin berpikir terlalu dalam dan melemahkan dirinya sendiri. Karena itu, ia terus bereksperimen, menggunakan hasil yang realistis untuk mereduksi pemikirannya sendiri. Namun meski begitu, keinginan Mo Yao masih perlu dipikirkan. Bagaimana cara memodifikasi jurus mematikan? Dia ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Berpikir tidak bisa dihindari. Semakin dia berpikir, semakin lemah keinginan Mo Yao. Fang Yuan tidak ingin memperingatkan musuh. Dia bersiap untuk berperang panjang. Setengah bulan berlalu seperti ini, percobaan ke-15. Dia olah, mayat ada di mana-mana. Fang Yuan menyimpan selusin cacinggu yang membentuk gerakan pembunuh raja zombie surgawi berlengan 6. Dia melihat ke tanah dan mengangguk puas. Peserta tes memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Mereka tidak dapat menahan gerakan pembunuh yang kuat dari raja zombie surgawi berlengan 6. Mereka pasti akan mati. Namun bagaimana mereka meninggal, dan seperti apa rupa mereka setelah kematian, itulah poin krusialnya. Saat ini, mayat-mayat di tanah semuanya telah berubah menjadi zombie. Tubuh mereka ditutupi sisik kuning, dan ada enam lengan di punggung mereka. Semuanya ditutupi sisik tajam. Lengannya sama tebalnya, ototnya menonjol, tangannya hitam pekat, kukunya tajam dan seram. Raja zombie surgawi berlengan 6 menggunakan kekuatan pinjaman Gu sebagai intinya, enam Gu zombie terbang sebagai fondasinya, dan delapan belas Gu lainnya sebagai pendukung. Sebenarnya, ini adalah gerakan mematikan jalur transformasi, memadatkan energi mayat dan mengubah orang menjadi zombie terbang. Dengan cara ini, tubuh Master Gu akan diperkuat lebih dari 10 kali lipat, dan mampu menahan kekuatan yang lebih besar. Fang Yuan berbicara perlahan, merangkum pengalamannya selama beberapa hari terakhir. Tetapi justru karena ini, energi mayat menjadi padat, menyebabkan dampak dari gerakan mematikan ini menjadi sangat parah. Bahkan di antara Gu pendukung, terdapat tiga kekuatan hidup Gu, namun mereka hanya mampu mempertahankan jurus mematikan tersebut selama 7 hingga 8 menit. Apakah itu intinya? Fang Yuan menanyakan keinginan Mo Yao dalam pikirannya. Mo Yao tertawa, kata-kata adiknya jelas dan logis, dan masuk akal. Dengan menggunakan kekuatan pinjaman Gu, seseorang dapat meminjam kekuatan cuaca langit dan bumi, namun bahkan ahli jalur kekuatan peringkat 5 pun tidak dapat menggunakannya dengan santai. Jadi, saya berpikir untuk menggunakan tubuh zombie, tubuh zombie lebih kuat dari makhluk hidup, dan pemulihannya luar biasa, melengkapi kekuatan pinjaman Gu. Tetapi Gu Master adalah manusia yang hidup, sedangkan energi mayat adalah energi kematian. Semakin lama Anda berubah menjadi raja zombie surgawi berlengan 6, semakin banyak energi mayat yang ada di tubuh Anda. Ketika energi mayat melahap kekuatan hidup Anda, Anda akan sepenuhnya berubah menjadi zombie, tidak dapat bertransformasi lagi. Inilah dampak dari tindakan mematikan ini. Huh, kekuatan hidup dan energi kematian jelas terpisah, mereka seperti musuh bebuyutan. Perpaduan hidup dan mati adalah masalah abadi, sudah di luar kemampuan saya. Saya telah menempatkan 3 cacing Gu kekuatan hidup di antara Gu pendukung, ini sudah menjadi batas saya. Jika jumlahnya terlalu banyak, mereka akan mengganggu energi mayat, paling banter, kekuatan jurus pembunuh akan turun, paling buruk, jurus pembunuh akan runtuh. Jika jumlahnya terlalu sedikit, durasi pertempuran akan berkurang tajam, dan kepraktisannya akan menurun drastis. Fang Yuan mendengarkan, menganggup ke permukaan, menyatakan persetujuannya, tapi dia mengejek dalam hati. Kata-kata Mo Yao seperti mengubah topik pembicaraan. Perpaduan hidup dan mati memang menjadi masalah abadi. Dari awal sampai akhir, belum pernah ada yang mendengar seseorang mati dan hidup pada saat yang sama, hidup dan mati tidak bisa hidup berdampingan. Tapi Mo Yao adalah seorang Grandmaster jalur penyempurnaan, tidak bisakah dia memikirkan jurus mematikan lainnya. Mengapa dia harus menggunakan Raja Zombie Surgawi Enam Lengan? Hanya saja dia telah memodifikasi jurus pembunuh, Raja Angin Empat Lengan, yang diberikan Fang Yuan untuk menghemat waktu dan tenaga dalam berpikir. Fang Yuan yakin bahwa dengan tingkat pencapaian Grandmasternya, Mo Yao dapat sepenuhnya memulai dari awal dan memikirkan langkah mematikan yang benar-benar baru. Mo Yao adalah varian manusia, seorang tukang tinta. Kalau dia bukan Ras Kita, hatinya pasti berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah menggunakan lebih dari seribu master Gu untuk bereksperimen, namun sebagai seorang penganut jalur lurus, seorang peri dari rumah Afinitas Roh, dia bersikap acuh-ta'acuh. Kekasihnya adalah pedang abadi Bo Qing yang terkenal. Menurutku di dalam cinta ini, mungkin ada lebih banyak kekaguman terhadap yang kuat. Bo Qing dikenal sebagai, Yang Mulia Semu yang membelah lima wilayah dengan pedangnya, dibandingkan dengan dia, Fang Yuan hanyalah manusia biasa. Dalam hati Mo Yao, apakah dia tidak ada bedanya dengan subjek ujian yang sudah mati? Jadi, di dunia ini, seseorang harus bergantung pada dirinya sendiri. Hanya diri sendiri yang paling bisa diandalkan. Fang Yuan mencibir dalam hati. Dia tidak mengeksposnya, malah bertanya pada Mo Yao, jadi, apakah jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6 sudah selesai? Mo Yao menggelengkan kepalanya, belum cukup, subjek tesnya hanyalah master Gu peringkat rendah, kita masih membutuhkan master Gu peringkat tinggi. Master Gu peringkat lima adalah yang terbaik. Jika itu adalah jalur kekuatan peringkat lima, itu akan menjadi sempurna. Jalur kekuatan peringkat lima, Fang Yuan mengerutkan kening. Sejauh yang dia tahu, tidak ada kandidat lain selain dia. keduakekil. Jalur kekuatan kepalanya, his areんな. Terima kasih.